Garis-garis berwarna darah yang bersilangan di udara pecah dan menghilang pada saat bersamaan, seperti patah hati. Luo Hou Xiaoming mengerucutkan bibirnya dan tetap diam. Dia menjadi semakin lemah pada tingkat yang terlihat, wajahnya tampak lebih ke kanak-kanakan, dan kesedihannya menjadi semakin kuat. Tubuh Gu Yanying bergoyang dan jatuh ke belakang. Li Qingshan terbang kembali dan membantunya berdiri, apakah kamu baik-baik saja? Lalu dia bertanya kepada Luo Hou Xiaoming dengan tegas, apa yang terjadi? Gu Yanying menggelengkan kepalanya dan berkata dalam kesadaran, jadi akulah korbannya. Awalnya, dia sama dengan Li Qingshan, dia tidak ingin menjadi Asura. Bahkan jika dia ingin menjadi Asura, dia tidak akan melakukannya dengan cara yang begitu rendah. Luo Hou Xiaominglah yang menyuruhnya berdiri di atas tumpukan mayat ini, mengatakan bahwa itu untuk menunjukkan posisinya sebagai komandan pasukan Asura, dan itulah inti dari keseluruhan upacara. Ternyata hal itu untuk menarik kemauan pengejarnya untuk mendatanginya. Tumpukan mayat ini bukannya tidak berguna, setidaknya itu membodohinya. Luo Hou Xiaoming berkata, saya terhubung dengannya melalui darah. Jika saya tidak dapat menghilangkan petunjuk dan mengacaukan kehendak surga, dia dapat menemukan saya kemanapun saya pergi. Li Qingshan berkata dengan marah, jadi kamu menggunakan kami sebagai umpan. Dia seharusnya menemukanmu dan membunuhmu. Apakah menurutmu jika dia menentukan lokasiku, dia akan tetap turun. Dia akan langsung menghancurkan dunia ini di alam Asura, dan tidak ada yang bisa melarikan diri, Luo Hou Xiaoming menyentuh ketapel yang disebut Xiaoya di pinggangnya, ekspresinya sedikit linglung. Kalau begitu kenapa kamu tidak biarkan aku membunuhmu sekarang juga dan hilangkan salah satu kekhawatiranku? Li Qingshan mengayunkan pedang bunga sekarat miliknya. Qingshan, Gu Yanying meraih tangannya yang memegang pedang, aku baik-baik saja, ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Ternyata ketika bulu kunpeng memutuskan wasiat yang turun, jejak keilahian yang terkandung di dalamnya menyatu ke dalam jiwanya. Di dunia ini, dia tidak dapat melihat manfaat lain untuk saat ini, tetapi dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang warisan bulu kunpeng. Ini bukan berkah tersembunyi, ini adalah bagian dari imbalan rencana, kata Luo Hou Xiaoming. Haruskah aku berterima kasih? Gu Yanying mengangkat alisnya, perasaan dirasuki dewa bukanlah pengalaman yang indah. Itu tidak perlu, ini yang pantas kamu dapatkan. Sebenarnya, jika Anda menjelaskannya kepada saya lebih awal, saya pasti bersedia bekerja sama. Dia tidak pernah kekurangan semangat petualangan. Setelah hatimu siap, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tria ini mungkin tidak akan membiarkan Anda mengambil risiko. Gu Yanying melirik Li Qingshan, lalu tiba-tiba membuang muka, lupakan saja, ini bukan hasil yang buruk. Li Qingshan perlahan meletakkan pedang di tangannya, menyembunyikan kemarahan di wajahnya, dan berkata kepada Luo Hou Xiaoming, meskipun aku berjanji padamu, jika hal seperti ini terjadi lagi, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Luo Hou Xiaoming dengan enggan mendengus. Terlepas dari kecelakaan, kecil ini, upacaranya berjalan sangat lancar, kecuali Yin King. Selain Yin King, yang lain bahkan tidak tahu apa yang terjadi, benar-benar tenggelam dalam upacara tersebut. Ketika mereka membuka mata lagi, pupil hitam mereka bersinar merah samar, membawa beberapa ciri Asura. Aura pelindung kiri dan kanan meningkat. Mereka bahkan langsung menerobos ke Inate level 9. Seniman bela diri lainnya juga sedikit banyak mengalami kemajuan. Jalur seni bela diri dan jalur pembunuhan Asura saling terkait, atau bahkan pada dasarnya sama. Namun yang paling diuntungkan bukanlah mereka, melainkan ribuan tentara. Mereka telah melewatkan usia terbaik untuk berlatih seni bela diri, dan tidak akan pernah menjadi ahli seumur hidup mereka. Tapi sekarang, mereka terlahir kembali, dan tubuh mereka masih baru. Mereka memiliki kemungkinan untuk maju lebih jauh. Di tengah sorak-sorai seperti tsunami, Li Qingshan melihat keseberang sungai, Zhang Yun Tian dan yang lainnya telah menghilang tanpa jejak. Dia tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah, dan ingin menyandera kelompok orang ini untuk menyatukan dunia di masa depan, sehingga hambatannya akan lebih sedikit. Tapi dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu, dan dia tidak tahu apakah itu karena pengaruh langit. Jika dia mengejar mereka sekarang, bahkan jika dia membunuh satu atau dua, itu tidak akan ada artinya, dan itu akan menyanyiakan kekuatan pedang Bunga Frenzit. Lupakan saja, aku akan membiarkan mereka menyebarkan namaku. Saya pikir efeknya harus serupa. Setelah itu, Gu Yanying memerintahkan semua orang untuk menggali lubang besar untuk mengubur gunung mayat, dan bau busuknya bertahan selama berbulan-bulan. Dalam perjalanan kembali ke kota, Gu Yanying menanyakan informasi kepada Luo Hou Xiaoming, apakah itu ibumu? Ada ibu seperti itu di dunia? Bulu ini disebut, bulu pencampur surga, apa yang dimaksud dengan pencampuran surga? Namun sejak hari itu, Luo Hou Xiaoming tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dia tampak semakin tertekan dan putus asa. Li Qingxian merasa sedikit kasihan padanya, diburu oleh kerabat terdekatnya, meskipun itu bukan satu-satunya alasan dia kehilangan semangat juangnya, itu tetap berdampak besar. Namun pemikiran seperti itu hanya terlintas di benaknya, dan ada banyak hal yang harus dia lakukan setiap hari. Gu Yanying memimpin pasukan untuk mencabut pengaruh keluarga Ma di utara, dan senibela diri banyak prajurit di pasukan mulai meningkat pesat, menyebabkan perubahan kualitatif di seluruh pasukan. Kekuatan Gu Yanying juga meningkat, dan dia tidak lagi membutuhkan perlindungan terus-menerus dari Li Qingxian. Li Qingxian duduk di kota, memerintahkan orang untuk menyalin biografi Raja Keraputi, dan pada saat yang sama mengumpulkan dan melatih sejumlah besar pendongeng, tidak hanya untuk menyebarkan novelnya, tetapi juga untuk menyebarkan idenya tentang, harmoni hebat, kesetaraan untuk semua, sehingga dia tidak perlu lagi khawatir akan kekurangan tenaga kerja. Dia tidak terburu-buru untuk melakukan ekspansi, tetapi mencerna sepenuhnya hasil perang. Kemana pun dunia berkembang, biografi Raja Keraputi akan menyebar. Kekuatan keyakinan pada jimat ilahi penciptaan agung meningkat seratus kali lipat. Li Qingxian menemukan bahwa meskipun dunia ini jauh lebih kecil dari sembilan provinsi, kekuatan keyakinan yang diberikannya tidak kurang dari sembilan provinsi. Kesembilan provinsi tersebut sangat luas, namun novel-novelnya hanya dapat mempengaruhi prefektur Clear River dan bahkan Komando Ruyi, dan itu hanyalah sebuah bentuk hiburan pada akhirnya. Setelah itu, dengan kekacauan perang, bahkan kehidupan orang-orang biasa pun berada dalam bahaya, jadi siapa yang berminat untuk mendapatkan hiburan. Sejak saat itu, kekuatan kepercayaan pada jimat ilahi penciptaan agung berhenti berkumpul, tumbuh dengan kecepatan yang sangat lambat. Akibatnya, Li Qingxian tidak lagi memperhatikannya, fokus pada hal lain. Meskipun dunia ini kecil, pada dasarnya semua orang menginginkan misteri seni bela diri yang tersembunyi dalam biografi Raja Keraputi. Dia bahkan mempunyai wewenang untuk menegakkannya sehingga semua orang dapat membaca dan mendengar buku tersebut, sehingga dampaknya jelas berada pada tingkat yang baru. Dan dengan digulingkannya kekuasaan keluarga Ma, seluruh tanah itu diberikan kepada rakyat biasa. Nama Raja Pahlawan pada dasarnya seperti matahari tengah hari di utara. Banyak orang memujanya dengan sangat fanatik. Dikatakan bahwa di sebuah desa di sebelah utara kota Galoping Horsea, ada seorang lelaki tua yang tidak mengetahui ilmu bela diri sama sekali, juga tidak mengetahui satu kata pun, namun ia dapat menghafal ratusan ribu kata yang dimilikinya. Ditulis tanpa melewatkan satu kata pun. Li Qingxian bahkan memanggilnya secara khusus. Jangankan berlatih seni bela diri, orang tua itu pada dasarnya memiliki satu kaki dikubur. Itu sama sekali bukan karena misteri seni bela diri yang ada di dalam buku, jadi pengabdiannya tidak perlu dikatakan lagi. Pada akhirnya, Li Qingxian menghadiahinya banyak harta dan memerintahkan orang untuk mengirimnya kembali ke desa, yang menyebabkan gelombang hafalan lainnya. Jika saya bisa menyatukan dunia ini, saya pasti bisa meningkatkan kekuatan jimat ilahi ciptaan agung ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. 1202. Waktu berlalu. Musim semi telah berlalu dan musim panas telah tiba. Itu adalah malam bulan purnama lainnya. Li Qingxian duduk bersila di samping kolam di bawah pohon willow yang menangis dan menatap bulan cerah di kolam. Luo Hou Xiaoming berbaring di atas batu bundar di dekatnya dengan lengan sebagai bantal. Batunya tidak besar, dan sosoknya semakin mengecil. Saat dia menatap langit yang penuh bintang, kesedihan di wajah kecilnya sedikit memudar. Seolah-olah dia suci untuk pertama kalinya, atau seolah-olah dia akan mati. Li Qingxian menduga dia sedang mengembangkan suatu jenis teknik, mirip dengan Phoenix Nirvana. Karena jika dia benar-benar terus meremajakan hingga menjadi kecebong, mengapa dia begitu peduli dengan hidupnya sendiri? Sejak Luo Hou Xiaoming keluar dari Surabah, dia mengikutinya dari dekat. Gu Yanying akhirnya tidak membutuhkan perlindungannya lagi, tapi sekarang dia memiliki ekor kecil ini, jadi dia hanya bisa terus menjadi pengawal besar. Dia memejamkan mata, dan tubuhnya bersinar dengan tujuh warna kemegahan, menerangi kolam. Setengah bulan yang lalu, Jimat Ilahi Ciptaan Agung telah mengumpulkan cukup banyak kemauan, dan dia hanya perlu menunggu malam bulan Purnama ini. Kekuatan spiritual murni melonjak dan beredar di tubuhnya, mendorong seni memancing bulan Kera Iblis dengan sekuat tenaga. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia tidak bisa menahan senyum. Kera Iblis membuatnya merasa bahagia apapun yang terjadi, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menari dengan gembira dan mengeluarkan beberapa lolongan aneh. Namun, dia menekan dorongan ini dan terus berkultivasi. Ketika kultivasinya semakin dalam, dan tidak ada perubahan lain yang membatasi dirinya, penampilannya menjadi semakin seperti Kera, dan dia selalu terlihat sedikit lucu ketika dia tersenyum. Luo Hou Xiaoming menoleh untuk melihatnya, matanya penuh ejekan. Jejak senyuman muncul di sudut mulutnya, dan suasana hatinya lebih baik dari sebelumnya. Dia juga menebak teknik yang dikembangkan Li Qingshan. Meski budidayanya hampir habis, penglihatannya masih ada. Perubahan Li Qingshan tidak hanya pada penampilannya, tetapi juga kualitasnya setiap hari. Baginya, ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Yang istimewa adalah aura yang dipancarkan Kera Iblis. Meski hanya kuncup, dia bisa merasakannya dengan jelas. Ini bukan Kera biasa. Sebaliknya, itu adalah sejenis varian Vingot, atau bahkan salah satu dari empat Kera legendaris. Setelah matang sepenuhnya, garis keturunannya pasti tidak akan kalah dengan miliknya. Kalau hanya itu saja, semuanya akan baik-baik saja. Mungkin Li Qingshan dilahirkan dengan jejak warisan garis keturunan. Kemudian terus dirangsang melalui kultivasi. Tapi dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Li Qingshan memiliki beberapa aura berbeda pada dirinya, dan setiap aura mewakili garis keturunan. Setiap garis keturunan hampir merupakan yang tertinggi. Namun, mereka mampu berharmonisasi dengan sempurna. Ini jelas bukan sesuatu yang ia miliki sejak lahir. Itu mungkin hanya pengaruh dari beberapa jenis teknik budidaya. Namun, dia tidak dapat memikirkan teknik kultivasi apapun yang dapat memberikan efek seperti itu bahkan setelah menelusuri semua ingatannya. Atau lebih tepatnya, mustahil teknik kultivasi seperti itu ada di enam jalan reinkarnasi dan tiga ribu dunia. Hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Dia berbalik dan menatap bintang-bintang. Pandangannya menjadi jauh tanpa batas, seolah-olah dia telah melewati bimas sakti dan mencapai tempat yang lebih tinggi lagi. Di dalam hatinya, ada semacam pemahaman, pertemuan kebetulan ini, mungkin, adalah takdir. Haha, sukses! Semburan tawa tiba-tiba memecah kesunyian. Mata Kra Li Kingshan terbuka lebar, dipenuhi kegembiraan. Tanpa pengaruh perubahan lain, budidaya transformasi Kra Iblis berjalan sangat lancar. Hampir tidak ada hambatan, dan dia memahami kekuatan supernatural Kra Iblis tipe pertama. Li Kingshan mengangkat lengan kanannya dan merentangkan jarinya. Dia menatap bulan terang di kolam, lalu meraih bulan di kolam. Dia memegang bulan yang cerah di tangannya. Bulan cerah di langit, bulan di tangannya masih ilusi, tapi akhirnya sebuah langkah maju. Suatu hari, dia akan pergi ke sembilan surga untuk memetik bulan. Selamat, kata Luo Hou Xiaoming. Li Kingshan terkejut, air mengalir dari jari-jarinya dan tercebur ke dalam kolam. Dalam beberapa bulan terakhir, meski keduanya bertemu siang dan malam, mereka tidak banyak berkomunikasi. Bukan karena kejadian ditumpukan mayat. Karena keluarga korban tidak mempedulikannya, dia tidak akan mengingatnya. Hanya saja Luo Hou Xiaoming semakin tertekan, dan dia tidak banyak bicara. Dia bahkan tidak menjawab sepuluh pertanyaan, jadi Li Kingshan tidak akan terburu-buru menjilatnya. Tapi hari ini, dia berinisiatif untuk berbicara dengannya, dan itu adalah hal yang baik. Rasanya seperti matahari terbit dari barat. Terima kasih. Setelah hening beberapa saat, Li Kingshan berkata, ada yang ingin ku tanyakan padamu. Tanyakan saja. Bisakah manusia hidup tanpa hati? Saya bukan laki-laki. Lalu apa perbedaan antara manusia dan dewa? Tidak ada perbedaan. Aku mengerti. Sialan kamu. Ayo pergi, ayo kembali dan minum untuk merayakannya. Li Kingshan melangkah ke seberang kolam, mengambil Luo Hou Xiaoming, dan berjalan menuju rumah yang terang-benderang. Angin menderu-deru, awan gelap terasa lebat, dan hujan pegunungan tiba-tiba datang. Sebuah kota kecil di kaki gunung tiba-tiba tertutup angin dan hujan. Saat ini sudah melewati titik balik matahari musim panas, namun puncak gunung masih tertutup salju putih, yang menunjukkan betapa tingginya gunung tersebut. Disanalah sekolah Snow Mountain, salah satu dari tujuh sekolah bela diri di dunia, berada. Angin dan hujan seperti awan. Saat itu baru pukul tiga sore, tapi restoran sudah gelap. Tidak ada pelanggan untuk waktu yang lama. Manajer berada di belakang konter melakukan penghitungan, dan pelayan tertidur di atas meja. Hujan baru saja berhenti, dan beberapa orang masuk. Mereka semua mengenakan pakaian seputih salju, dengan pedang panjang di tubuh mereka, terlihat sangat heroik. Pemimpinnya adalah seorang wanita, dengan topi bambu di kepalanya, dan kerudung putih menjuntai menutupi wajahnya. Manajer itu mendonga dan melihat siapa orang itu. Dia segera keluar dari balik meja kasir dan membungkuh, Nona, Anda di sini. Paman Hong, kamu masih sama. Kami di sini untuk berteduh dari hujan. Sue Bing balas mengangguk. Pelayan pun terbangun, dan segera menyeka meja dan menarik kursi, Nona, silakan lewat sini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya melalui cadar, dia langsung tersipu ketika menatap matanya. Sue Bing menutup mata, dan pendekar pedang di belakangnya juga sudah terbiasa dengan hal itu. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari sepuluh wanita tercantuk di dunia, dan tidak dapat dihindari bahwa beberapa katak akan memiliki angan-angan. Manajer secara pribadi menyajikan beberapa piring makanan ringan yang lezat, Nona, Anda datang begitu tiba-tiba sehingga saya tidak punya waktu untuk menyiapkannya. Tempat saya tidak sebagus gunung, jadi Anda bisa mencicipinya. Sama-sama, saya sering datang ke sini untuk meminta makanan ketika saya masih kecil. Meskipun Sue Bing tidak berselera makan, ia tetap mengambil sepotong kue osmantus karena sopan santun. Manajer itu segera tersenyum, Iya, iya, kamu masih sangat muda saat itu, dan dalam sekejap, kamu menjadi salah satu dari sepuluh wanita paling cantik di dunia. Sue Bing berhenti memakan kue osmantus. Dia tidak pernah menyukai gelar ini, dan sekarang dia sangat tidak ingin mendengarnya. Yang disebut sepuluh wanita cantik hanyalah empat keluarga besar dan tujuh sekte besar. Kecuali kuil pudu, setiap keluarga dan sekte telah memilih seorang wanita dengan penampilan luar biasa. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah latar belakang keluarga, dan yang terakhir adalah seni bela diri. Sekarang hanya tersisa sembilan dari sepuluh wanita cantik. Keluarga Ma, keluarga nomor satu di wilayah utara, tidak dapat lagi menghasilkan keindahan apapun, dan sekte Gunung Salju kebetulan menjadi sekte nomor satu di wilayah utara. Setelah keluarga Ma dihancurkan oleh fraksi dunia, semua sekte dan keluarga di wilayah utara tersapu bersih. Sekarang hanya sekte Gunung Salju yang tersisa, dan lingkup pengaruh tradisionalnya telah berkurang hingga kurang dari seratus mil. Dia telah membawa orang untuk berpatroli dan menemukan bahwa situasinya tidak optimis. Legenda Raja Keraputi, yang berisi ilmu pedang tertinggi, telah beredar sebelum fraksi dunia menyerang. Dia percaya itu ada di kota ini. Karena kepala sekte Gunung Salju, ayah kandungnya telah mengumpulkan satu set lengkap. Dia telah membacanya dengan cermat dan kagum dengan ilmu pedangnya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah seseorang bersedia menunjukkan teknik tertinggi kepada orang lain dengan begitu mudah, dan bahkan menyebarkannya dengan penuh semangat. Awalnya, dia mengira itu adalah seni bela diri orang lain, jadi dia tidak merasa bersalah karenanya. Namun ayahnya telah menegaskan bahwa bagian yang paling indah bukanlah karya Raja Keraputi, karena dia pun tidak dapat memahaminya, hanya merasa bahwa karya tersebut luas dan mendalam. Lebih pesimistis lagi, jika hal ini terus berlanjut, warisan sekte Gunung Salju akan hilang bahkan sebelum fraksi dunia menyerang. Karena ada cara untuk mempelajari ilmu pedang tertinggi dengan mudah, siapa yang ingin magang dan tinggal di bawah naungan orang lain. Teknik tertinggi dari sekte Gunung Salju, teknik Pedang Badai Salju, hanya dipelajari oleh segelintir orang saja. Kali ini, bencana yang ditimbulkan oleh kedatangan bintang iblis jauh lebih besar dari sebelumnya. Tatanan dunia seni bela diri yang telah ada sejak zaman kuno telah dihancurkan tidak seperti sebelumnya. Bahkan sekte Gunung Salju, sebuah sekte dengan sejarah ratusan tahun, tidak dapat menghindari masalah, apalagi sepuluh wanita cantik teratas. Dia melamun sejenak, dan penjaga toko Hong panik. Nona, apakah camilannya tidak sesuai dengan selera Anda? Pak Tua Hong, omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini. Kembalilah dan selesaikan masalah ini. Seorang pemuda yang ceroboh melambaikan tangannya dengan tidak sabar, dan berkata kepada Sue Bing dengan wajah penuh semangat, Kak, jangan khawatir. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Anak nakal, kamu baru belajar seni bela diri selama beberapa tahun, dan kamu berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Lagi pula, Nona adalah orang yang baik dan cantik, siapa yang tega menyakitinya. Penjaga toko Hong tidak senang. Meskipun dia hanya tahu sedikit tentang seni bela diri, dia bukan tandingan pemuda ini. Tapi kota kecil ini dan sekte Gunung Salju saling bergantung satu sama lain. Selama ratusan tahun, banyak orang telah berlatih seni bela diri di gunung, dan ada banyak kerabat. Bahkan Nona dari sekte Gunung Salju telah tumbuh di bawah pengawasannya, jadi dia secara alami tidak takut dengan prestise seniman bela diri. Ini juga merupakan perbedaan antara sekte dan keluarga bangsawan. Sekte perlu merekrut murid, bukan hanya satu keluarga, dan mereka lebih menghargai reputasi. Selain itu, mereka tidak akan terus-menerus menyebar seperti keluarga bangsawan, dan gunung tersebut tidak dapat menampung terlalu banyak orang, sehingga mereka tidak membutuhkan begitu banyak sumber daya. Pakaian, makanan, perumahan, dan transportasi semuanya disediakan oleh para murid, selama mereka memiliki pengaruh tertentu. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Tentu saja itu iblis besar, Li Qingxian. Pemuda arogan itu jelas tidak melihat Sue Bing mengerutkan kening setelah mendengar nama ini. Li Qingxian bukan iblis, dia adalah raja yang kesatria. Pelayan yang dengan hati-hati melayani di samping tiba-tiba berbicara, yang mengejutkan semua orang. Apakah kamu gila? Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini, pergi dan bekerja. Teriak penjaga toko Hong. Yah, ada mata-mata dari masyarakat dunia di sini. Saya akan memberi anda pelajaran yang baik, dan kemudian anda akan tahu apakah Li Qingxian adalah raja yang kesatria atau iblis. Pemuda sombong itu menyingsingkan lengan bajunya. Bahkan jika kamu membunuhku, Li Qingxian juga adalah raja yang kesatria, penyelamat kita rakyat jelata. Wajah pelayan itu memerah, dan dia meregangkan lehernya dan berteriak. Baiklah, berhenti bicara. Saat hujan berhenti, kita akan kembali ke gunung untuk melapor. Sebelum suara swebing menghilang, restoran itu tiba-tiba disinai oleh petir, dan sesosok tubuh terlempar ke tanah. Ledakan. Guntur sepertinya meledak di atas kepala mereka, mengguncang mangkuk dan piring, dan telinga semua orang berdengung. 1203. Dia berguling-guling di tanah dalam keadaan yang sangat menyedihkan sebelum dia berdiri dan berteriak. Bos, bawakan anggurnya. Derai ketipak. Air hujan yang dibawanya terciprat kemana-mana. Pupil mata swebing mengecil. Dia melepaskan kibawaannya untuk memblokir tetesan air. Yang lainnya tidak seberuntung itu. Mereka belum mencapai alam bawaan dan hanya memiliki kekuatan batin. Mereka basah kuyup oleh hujan. Makanan penutup lezat di atas meja juga basah kuyup dan tidak bisa dimakan lagi. Melihat pria yang menerobos masuk, dia tinggi dan memiliki rambut acak-acakan. Dia mengenakan jubah kuning, dan lengan bajunya hampir menyentuh tanah. Dia seharusnya berpakaian elegan, tapi dadanya terbuka, dan kakinya berlumuran lumpur. Tidak ada yang elegan pada dirinya. Belum lagi penampilannya yang aneh. Dia tampak seperti kera, senyuman di wajahnya membuatnya tampak semakin lucu. Orang-orang mau tidak mau memikirkan kata-kata mengenakan mahkota pada monyet. Manager Hong sangat marah hingga dia meniup janggutnya dan memelototinya. Hanya masalah kecil jika dia basah kuyup oleh beberapa tetes air hujan, tapi beberapa piring kue yang telah dia siapkan semuanya hancur. Dia berkata dengan kaku, kami tidak menjual anggur di sini. Apa yang ingin kamu beli jika kami tidak menjual wine? Jangan bercanda, bawalah secepatnya, aku akan memberimu hadiah yang besar. Oh benar, bawakan beberapa hidangan untuk ditemani anggur. Ku bilang, kami tidak menjual anggur di sini. Meskipun Manager Hong tahu bahwa pria itu ahli dalam seni bela diri, mereka berada di kaki Sekte Gunung Salju. Mereka dikelilingi oleh murid-murid Sekte Gunung Salju. Mengapa mereka takut pada orang asing? Pemuda ceroboh dari Sekte Gunung Salju menyeka air hujan dari wajahnya. Dia hendak bertanya dari mana asal pria ini. Apakah dia mata-mata dari masyarakat dunia? Suara peringatan swebing terdengar di telinganya, jangan bicara. Suaranya dingin, tapi sedikit bergetar. Melihat pria aneh itu, dia tiba-tiba teringat pada seseorang. Gemuruh. Serangkaian guntur terdengar. Gelas dan piring bergetar hebat. Seolah-olah ada naga petir yang melayang di atas restoran. Petir menerangi bagian dalam restoran. Gemuruh guntur mengejutkan semua orang. Hanya pria itu yang berdiri diam. Bayangannya di dinding memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Wajahnya juga berkedip-kedip. Wajah aslinya yang lucu tiba-tiba menampakkan ekspresi yang kejam dan galak. Hembusan angin bertiup ke dalam restoran dan membuka tabir swebing. Sepasang mata musim gugur yang jernih menatap lengan panjang pria itu. Ia tidak berkibar tertiup angin, melainkan menggantung lurus ke bawah. Bibir merahnya menjadi pucat pada suatu saat. Itu dia? Itu pasti dia. Pembunuh itu, Raja Iblis yang membawa kekacauan ke dunia. Darahnya tampak membeku. Sebelum melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan begitu takut. Dia tidak datang ke sini untuk minum, tapi untuk seluruh sekte Gunung Salju. Dia hampir bisa melihat pemandangan berdarah di sekte Gunung Salju. Dan yang pertama meninggal adalah penjaga toko Hong, yang tidak mengetahui identitas pendatang baru dan bersikeras menolak menjual anggurnya. Dia bahkan tidak berani membuka mulut untuk mengingatkan mereka. Pria itu tiba-tiba tertawa ke kanak-kanakan, yang terdengar sangat aneh. Semua orang bergidik, dan penjaga toko Hong juga mundur selangkah, berkata dengan kaget, kamu. Apa yang anda tertawakan? Pria itu berbalik untuk melihat ke belakang. Seorang anak kecil naik dari punggungnya dan duduk di bahunya yang lebar. Dia mengejek, aku menyuruhmu minum terlalu banyak sehingga kamu tidak peduli dengan hidupmu, tetapi mereka tidak akan menjualnya kepadamu sama sekali. Mari kita lihat apa yang kamu lakukan sekarang. Badai petir musim panas datang dengan cepat, tetapi bajingan ini tidak buru-buru mencari rumah untuk bersembunyi. Sebaliknya, dia melihat bendera anggur dan bersikeras untuk bergegas, hampir menyebabkan dia tersambar petir. Apa yang harus aku lakukan? Tidak ada. Pria itu merentangkan tangannya, berbalik dan berjalan ke pintu. Dia menghadapi angin dan hujan, memandangi gunung salju di tengah hujan. Dia sebenarnya menyerah. Meskipun dia ingin minum dan menunggu hujan reda, dia tidak akan menindas orang tua biasa karena hobi kecil ini. Bagaimanapun, ketika dia sampai di gunung, seseorang akan merawatnya. Jika itu terjadi, dia akan memenggal kepala siapapun yang berani keras kepala. Melayanimu dengan benar, anak kecil itu bertepuk tangan dan tertawa. Mata Sue Bing dipenuhi rasa terkejut. Apakah dia salah melihat? Dalam menghadapi pemandangan seperti itu, orang-orang yang yang sedikit lebih kejam mungkin akan membunuh. Bahkan mereka yang memiliki temperamen baik pun ingin memberi pelajaran kepada penjaga toko Hong dan memaksanya membawakan anggur. Namun, melihat pedang raksasa terbungkus kain putih di punggung pria itu, secerca harapan ini harus dihancurkan. Beberapa bulan yang lalu, kakak tertua telah menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana guru penjinak harimau dari kuil pudu dan pemimpin klan kuda utara semuanya mati di bawah pedang seperti itu. Seperti babi dan anjing yang berhadapan dengan tukang daging, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Sejak itu, kakak tertua agak mengigau dan sering terbangun karena mimpi buruk. Dan anak itu juga konsisten dengan informasi terkini. Kemanapun dia pergi, dia akan membawa seorang anak kecil bersamanya. Beberapa orang menduga bahwa anak tersebut adalah anak haramnya dengan pemimpin masyarakat dunia. Agar tidak mengganggu hati masyarakat, informasi ini dirahasiakan dengan ketat. Hanya sedikit orang di Sekte Gunung Salju yang mengetahuinya, dan dia kebetulan adalah salah satu dari mereka. Semua karakteristiknya cocok. Orang ini pastilah pahlawan Raja Li Kingshan. Huff, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau hanya karena kamu tahu beberapa seni bela diri. Ketahuilah tempat apa ini. Penjaga tokohong menunjuk ke arah Gunung Salju di luar pintu, merasa bangga dan senang. Sekte Gunung Salju. Li Kingshan menatap salju putih di puncak gunung. Ini adalah paku terakhir di wilayah masyarakat dunia di wilayah utara. Dia secara pribadi akan menghapusnya dan menguji kekuatan supernatural barunya. Ya, karena kamu adalah seorang ahli bela diri, tidak mungkin kamu tidak mengetahuinya. Ini semua adalah murid luar biasa dari Sekte Gunung Salju. Yang di tengah adalah putri pemimpin Sekte Gunung Salju, Nona Sue, salah satu dari sepuluh wanita tercantuk di dunia. Penjaga tokohong mengangkat tangannya dan memperkenalkan. Jika bukan karena Sue Bing tidak berani bertindak gegabuh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi lelaki tua ini. Oh! Li Kingshan menoleh dan memandang Sue Bing. Sue Bing merasakan sepasang mata yang penuh semangat itu seolah-olah telah menembus tabir dan melihat wajahnya dengan jelas, atau bahkan melihat keseluruhan dirinya. Detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat dan dia merasa mati rasa di sekujur tubuhnya. Penjaga tokohong menceramahi Li Kingshan dengan wajah serius, tidak apa-apa jika kamu memercikkan air hujan ke tubuhku, tetapi kamu bahkan tidak meminta maaf saat memercikannya ke tubuh mereka. Apakah kamu benar-benar tidak punya sopan santun? Itu hanya beberapa tetes air hujan, kenapa kamu pelit sekali? Baiklah, baiklah, jangan menatapku. Aku datang terburu-buru, maaf. Pak tua, apakah kamu ingin aku mencuci pakaianmu? Li Kingshan menggoda penjaga tokohong sambil tersenyum dan mengulurkan tangan untuk meraih kerah bajunya. Mereka berada di kaki gunung Sekte Gunung Salju, jadi tentu saja akan ada orang-orang dari Sekte Gunung Salju. Tidak ada yang aneh, jika pemimpin Sekte Gunung Salju ada di sini, itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Mereka tidak perlu naik gunung. Apa yang bisa dilakukan seorang wanita muda? Sue Bing merasa lega dan memerintahkan saudara-saudaranya, mereka tidak melakukannya dengan sengaja, jangan terlalu perhitungan. Duduklah, Paman Hong, nafsu makanku tidak banyak, kamu menjamu para tamu. Beberapa dari mereka patuh padanya dan segera duduk dengan patuh, menganggap ini sebagai selingan yang tidak penting. Wanita muda itu murah hati dan membiarkanmu pergi kali ini. Hei, lepaskan, jangan sobek. Saya punya istri di rumah, saya tidak perlu Anda mencuci pakaian saya. Penjaga toko Hong memandangi wajah tersenyum lucu itu dan tidak bisa menahan senyum, kamu benar-benar terlihat seperti monyet, apakah kamu ingin minum anggur? Kupikir kamu tidak ingin menjualnya. Masih belum laku, aku akan mentraktirmu. Hei, aku khawatir kamu tidak mampu membelinya. Keluarlah dan bertanya-tanya. Restoran Snow Mountain miliku memiliki 100 toples anggur gunung salju di gudang bawah tanah leluhur kita. Ambil satu toples dan simpan satu toples, tidak lebih, tidak kurang. Berapa toples yang bisa kamu minum? Tapi saya akan mengatakan ini dulu, Anda tidak diperbolehkan menggunakan energi batin Anda untuk membuat anggur. Apa gunanya menggunakan energi batinmu untuk membuat anggur? Anggur gunung salju, salju yang memuntungkan memberi tahu tahun yang berbuah, nama yang bagus, segera cobalah. Anda mentraktir saya anggur, saya akan mentraktir Anda daging, Anda dapat menggunakan energi batin Anda untuk membuat daging sesuka Anda. Lihatlah wajahmu yang tidak sabar, ini bukan Feng seperti di tahun berbuah, melainkan Feng seperti di puncak. Menggunakan energi batin untuk membuat daging, hanya Anda yang bisa memikirkannya. Karena hari ini hujan dan aku tidak melakukan apa-apa, aku akan menemanimu minum beberapa cangkir. Xiaobei, ambil anggur dan dagingnya. Penjaga Tokohong duduk dengan sikap bermartabat dan dengan murah hati memberikan perintahnya. Haha, aku dulu membajak sawah. Li Qingshan duduk di seberangnya dan menatap Luo Hou Xiaoming. Lihat, aku datang pada waktu yang tepat, kan? Seseorang mentraktirku anggur, rasanya sangat enak. Luo Hou Xiaoming cemberut, melompat ke atas meja dan mengibaskan hujan di tubuhnya. Huh, kamu mengajak anak kecil jalan-jalan. Xiaobei, ambilkan handuk. Dialah yang bersikeras untuk mengikuti, saya tidak punya pilihan. Hei, cepat dan terima kasih. Terima kasih, Luo Hou Xiaoming mengambil handuk itu, tapi hatinya dipenuhi perasaan aneh. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia berterima kasih kepada manusia seperti semut atas handuk sekecil itu. Dia tiba-tiba mengerutkan kening, menundukkan kepalanya, dan berpikir keras. Anak ini. Anakku. Kamu adalah anakku. Luo Hou Xiaoming melompat dan menendang dada Li Qingshan. Jika dulu sekali, tendangan ini akan menghancurkan gunung bersalju di luar pintu, tapi sekarang, tendangan itu bahkan tidak menggelitiknya. Huh, aku terlalu memanjakanmu. Mohon maafkan aku. Luo Hou Xiaoming memelototinya, kerinduan akan kekuatan yang sudah lama tidak dia rasakan berkobar di dadanya. Pelayan datang membawa sepanci anggur dan sepanci daging rebus yang mengepul. Dulu kamu membajak sawah, kenapa kamu berhenti membajak? Penjaga tokoh Hong bertanya dengan santai. Saya kehilangan sapinya, jadi saya keluar untuk mencarinya. Penjaga tokoh Hong tertawa terbahak-bahak, mengira dia sedang bercanda. Ini pertama kalinya aku mendengar alasanmu menjelajahi dunia persilatan, tetapi ambisis orang pria adalah menjelajahi dunia. Jika kamu tidak menjelajahi dunia, kamu tidak akan mempelajari seni bela diri sebaik itu. Hujan turun deras, menghantam genteng. Suasananya berisik namun sunyi, dan keaktifannya membuatnya tampak lebih damai. Sebaliknya, suara guntur menjadi lebih lembut. Tidak mudah untuk menarik guntur di kota sekecil itu, dan surga tidak dapat berbuat apapun terhadap Li Qingshan yang berada di dalam gedung. Ketika anggur dituangkan ke dalam mangkuk, tepat ketika Li Qingshan hendak mengambilnya, Luo Hou Xiaoming tiba-tiba menyambar mangkuk itu dan meminumnya dalam satu tegukan, yang membuat mata penjaga tokoh Hong melebar. Saya belum pernah melihat anak kecil minum sebanyak itu. Bawakan mangkuk lagi. Li Qingshan meminta pelayan untuk datang ke meja, dan berkata kepada penjaga tokoh Hong, Saya khawatir Anda tidak akan bisa makan semuanya sendirian. Aku akan menuangkan anggur untukmu. Pelayan datang sambil tersenyum, berpikir bahwa pria ini jauh lebih manis daripada kelompok murid sekte Gunung Salju. Tapi tentu saja, dia masih belum sebaik misi. Di restoran yang berangin dan hujan, beberapa orang dengan identitas yang sangat berbeda duduk dan minum. Sue Bing menoleh, sulit mempercayai bahwa orang ini adalah iblis yang disebutkan oleh paman kedua, yang berdiri di atas tumpukan mayat. 1204. Nona. Penjaga tokoh Hong dan pelayan segera berdiri. Para murid sekte Gunung Salju juga tercengang. Li Qingshan mencondongkan tubuh ke atas meja dan mengunyahnya. Dia meliriknya dan berkata dengan suara teredam, Duduk. Dia meneguk beberapa teguk anggur dan berkata kepada penjaga tokoh Hong dan pelayan, Mengapa kamu berdiri? Sue Bing duduk dan berkata, Kalian juga duduk. Keduanya duduk dengan hati-hati. Li Qingshan menggelengkan kepalanya, wanita merusak mut saat pria minum. Sue Bing melepas topi bambunya dan memperlihatkan wajahnya. Kulitnya seputih salju dan rambutnya hitam seperti tinta. Dia memang cantik. Dia menepuk toples anggur dan setetes anggur jatuh ke dalam mangkuk. Dia membuka bibirnya dan meminumnya dalam satu tegukan, memperlihatkan bagian bawah mangkuk. Saya datang tanpa diundang. Semangkuk anggur ini adalah permintaan maaf saya. Adik perempuan, kakak senior. Para murid sekte Gunung Salju tercengang. Dia belum pernah menyentuh anggur sebelumnya. Mereka belum pernah melihatnya minum seperti ini. Mereka semua berdiri. Duduk. Teriak Sue Bing. Wajah cantiknya memerah, membuatnya tampak semakin cantik. Pelayan di samping tidak berani memandangnya. Para murid sekte Gunung Salju juga merasa ada yang tidak beres. Mereka perlahan-lahan duduk dan meletakkan tangan mereka di gagang pedang. Likingshan tersenyum, kamu adalah seorang pahlawan wanita. Tetapi kamu tidak diperbolehkan mengubah energi vitalmu menjadi anggur. Tentu saja, Sue Bing merasakan sensasi terbakar di perutnya. Dia mengertakkan gigi dan menahannya. Hal ini memberinya keberanian dan dia bertanya langsung, bolehkah saya tahu mengapa anda ada di sini? Untuk menghindari petir. Kamu laki-laki, tapi kamu takut petir. Saya tidak punya pilihan. Saya telah melakukan terlalu banyak perbuatan baik. Langit tidak bisa mentolerirnya. Likingshan mengangkat bahunya. Saya hanya mendengar bahwa petir akan menyambar orang jahat. Sue Bing merasakan pengaruh anggur itu menyebar dan melupakan rasa takutnya. Dia secara bertahap merasakan manfaat anggur dan meminum semangkuk lagi. Orang jahat manakah di dunia ini yang tersambar petir sampai mati? Selalu ada orang yang membunuh dan membakar. Selalu ada orang yang memperbaiki jembatan dan jalan. Kalau begitu, apakah kamu akan menjadi orang yang membunuh dan menyalakan api? Atau orang yang memperbaiki jembatan dan jalan? Juga tidak, langit tidak adil. Saya akan melakukan keadilan bagi mereka. Selama percakapan, Likingshan meminum beberapa mangkuk anggur. Dia menghabiskan sebotol anggur dan berkata, Ambil anggur lagi. Betapa arogannya Anda, Tuan? Emosi Sue Bing melonjak. Dia tidak lagi ragu. Hanya raja pahlawan yang bisa mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Likingshan tiba-tiba tersenyum. Tapi ini hanya masalah kecil. Ini masalah kecil. Sue Bing bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu apa masalahnya? Mencari sapi. Sue Bing tidak tahu harus tertawa atau menangis. Maka kamu tidak perlu mencarinya. Aku bisa memberimu satu. Likingshan berkata, Gadis kecil, meskipun kamu memberiku 10 ribu ekor sapi, itu tidak bisa dibandingkan dengan sapi milikku. Luo Hou Xiaoming tidak bisa menahan minuman kerasnya. Dia tertidur dengan tangan menopang kepalanya. Ketika dia mendengar ini, dia tiba-tiba menatapnya sambil berpikir. Gadis kecil, Sue Bing memperlihatkan ekspresi yang aneh. Lupakan, lupakan. Jangan bicarakan ini. Ayo minum. Likingshan bertanya lagi kepada manajer Hong. Baru saja, ada satu dari 10 wanita paling cantik di dunia yang anda sebutkan. Siapakah sembilan lainnya? Mengapa kamu menanyakan hal ini? Manajer Hong bertanya dengan hati-hati. Saya berpikir, jika saya bisa menikahi semua wanita cantik ini, bukankah itu bagus? Ini adalah impian semua pria di dunia, namun tidak ada yang berani mengatakannya, apalagi di depan salah satu dari mereka. Kamu gila, manajer Hong berteriak. Nona, jangan turunkan dirimu sampai ke level pemabuk ini. Beraninya kamu, para murid dari Sekte Gunung Salju menghunus pedang mereka. Sue Bing melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Maka kamu akan kecewa. Apakah begitu? Hanya ada sembilan dari sepuluh wanita cantik yang tersisa. Tidak peduli seberapa cakapnya kamu, akan sulit bagimu untuk menikahi mereka semua. Eh, Nona, apakah kamu akan berhenti dan tidak menjadi salah satu dari sepuluh wanita cantik? Menurutku kamu tidak perlu terlalu mampu untuk masalah kecil ini. Ini adalah reputasi palsu yang dipaksakan oleh dunia. Jika saya bisa berhenti, saya sudah melakukannya sejak lama. Namun, salah satu wanita cantik telah meninggal, kecuali Anda dapat menghidupkannya kembali. Kasihan sekali, tak kusangka seseorang rela menghancurkan kecantikan dengan begitu kejam. Sayang sekali, izinkan aku bersulang untuknya. Li Qingshan meneguk anggurnya, dia mengatakannya dengan santai, tapi menurutnya itu tidak disayangkan. Sue Bing berkata dengan dingin, apakah kamu masih berusaha menyembunyikannya? Bukankah orang yang dengan kejam menghancurkan bunga itu adalah dirimu yang terhormat? Aku, kapan? Li Qingshan kaget, dia benar-benar tidak tahu siapa yang secara khusus datang untuk berbicara dengannya seperti ini. Kecantikan itu berasal dari keluar gama. Dia meninggal di kaki kota kuda berderap. Dikatakan bahwa Raja Ksatria, Li Qingshan, membunuhnya secara pribadi. Ah! Ada keributan di restoran. Mata manajer Hong membelalak. Dia berdiri dan mundur, tersandung bangku, dan terjatuh. Para murid dari sekte Gunung Salju menghunus pedang mereka dan memegangnya di depan mereka, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Reputasi Raja Ksatria bagaikan matahari di langit di wilayah utara. Semua orang takut padanya. Restoran kecil ini tiba-tiba menjadi sama menakutkannya dengan wilayah iblis. Li Qingshan berusaha keras untuk mengingatnya. Sepertinya begitu. Aku telah membunuh banyak orang dalam hidupku. Sangat sulit bagiku untuk membedakan kecantikan dari keburukan. Aku telah mempermalukan diriku sendiri, Nona Sui. Tapi aku sudah membunuhnya. Ayo, mari kita minum. Jadi, kamu mengakuinya? Tanya Sui Bing. Dia mengerahkan seluruh keberaniannya untuk terus duduk di sana. Ya, saya Li Qingshan. Lagi pula, kapan aku menyembunyikan sesuatu? Jika kamu bertanya padaku, aku akan memberitahumu. Pada titik ini, Li Qingshan tiba-tiba berdiri. Sui Bing merasakan bayangan besar menutupi dirinya, dan dia hampir tidak bisa bernapas. Dia melihatnya melihat ke luar pintu. Hujan sudah berhenti. Badai musim panas datang dan pergi dengan cepat. Awan gelap menyebar, dan sinar cahaya jatuh di gunung salju, bersinar dengan cahaya suci. Pak Tua, terima kasih untuk anggurnya. Ini uang untuk dagingnya. Li Qingshan melemparkan batangan perak, mengambil Luo Ho Xiaoming, dan berjalan ke luar pintu. Sui Bing terbang ke depan pintu. Kemana kamu pergi? Tentu saja naik gunung. Tidak bisakah kamu melepaskan sekte gunung salju? Bagaimana aku bisa membiarkan orang lain tidur di sebelah tempat tidurku? Anda menyebut diri Anda Raja Ksatria dan berkata bahwa Anda akan menegakkan keadilan atas nama surga. Sekte gunung salju tidak pernah menindas orang baik seperti keluarga mah. Jika tidak, tidak akan ada sekte gunung salju di dunia. Jangan khawatir, saya tidak akan membunuh siapapun hari ini. Tapi ini adalah tren umum. Jika Anda bukan teman atau musuh, Anda harus mengakhirinya. Aku belum pernah melakukan hal buruk dalam hidupku. Jika aku menghentikanmu, maukah kamu membunuhku? Gadis kecil, lihat apa yang kamu pegang di tanganmu. Seorang pendekar pedang mati karena pedang. Apa yang perlu dikeluhkan? Minggir, Anda tidak ingin saya menjadi musuh bebuyutan sekte gunung salju sekarang, bukan? Li Qing Shan membunuh satu. Dia tidak peduli untuk membunuh yang kedua. Dia menghancurkan keluarga mah. Dia tidak peduli tentang penghancuran sekte gunung salju. Bahkan jika dia tidak bersalah dan baik, dia harus menanggung dosanya. Tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri atau mencoba membela diri. Tekadnya untuk maju tidak akan pernah berubah. Meskipun dia adalah orang baik selama sepuluh generasi. Buddha lahir dalam segala hal. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Sue Bing menggigit bibirnya. Ekspresinya berubah. Dia menyarungkan pedangnya. Minggir. Meskipun pria ini disebut raja yang ksatria. Kata, ksatria tidak dapat menahannya. Itu bagus. Li Qing Shan melewati Sue Bing dan melangkah keluar pintu. Dia menarik napas dalam-dalam. Udara dipenuhi wangi tanah sehabis hujan. Dia menginjak tanah tanpa alas kaki. Dia menyeberang sepuluh kaki dengan setiap langkah dan melangkah menuju gunung salju. Sue Bing menggunakan keahlian ringannya dan menyusulnya. Aku akan mengirimmu ke atas gunung. Baiklah, ayo lanjutkan minum di gunung. Kuharap ada yang mentraktirku. Li Qing Shan tersenyum dan mendecahkan bibirnya, seolah dia masih menikmati rasa anggur. Jika yang lain tidak, aku akan melakukannya. Sue Bing dapat mendengar niat membunuh dalam kata-katanya. Dia tahu bahwa kelangsungan hidup sekte gunung salju bergantung pada hari ini. Kaka senior, adik perempuan. Para murid dari sekte gunung salju bergegas keluar dari pintu. Sosok mereka menjadi dua titik kecil saat mereka mendaki gunung salju. Penjaga toko Hong butuh waktu lama untuk sadar kembali. Dia ketakutan dan berkeringat dingin di hari yang panas. Itu adalah Li Qing Shan. Dia berani menyulitkannya dan memberinya pelajaran di depan banyak orang. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengejak kata, kematian. Pelayan itu begitu bersemangat hingga wajahnya memerah. Penjaga toko, apakah kamu melihatnya? Itu adalah raja yang kesatria. Hef, jika bukan karena kemurahan hatinya, kepalamu pasti sudah dipenggal. Aduh. Penjaga toko Hong melompat dan mengeluarkan seni bela diri yang sudah bertahun-tahun tidak dia gunakan. Dia menendang pantat pelayan itu. Kaulah yang kepalanya dipenggal. Cepat bekerja. Pelayan itu menggosok pantatnya dan berkata dengan marah, Hef, tunggu sampai aku bergabung dengan majelis dunia dan belajar seni bela diri yang tiada taraf. Mari kita lihat apakah kamu masih berani menendangku. Penjaga toko Hong tersenyum pahit dan bergumam pada dirinya sendiri. Kamu memenuhi reputasimu. Sekarang Sekte Gunung Salju berada dalam masalah. Li Qing Shan tidak mengikuti jalan yang benar. Dia menyeberangi sungai dan memanjat jurang. Dia melintasi garis salju dan kembali menatap awan putih. Setelah jeda singkat, Sue Bing menyusulnya. Dia sudah kehabisan nafas. Dia baru saja mencapai alam bawaan, jadi ki aslinya tidak sebanyak sebelumnya. Apakah kamu ingin istirahat sebentar? Li Qing Shan bertanya sambil tersenyum. Tidak dibutuhkan. Sue Bing mengatupkan giginya. Dia sekarang mewakili Sekte Gunung Salju. Namun, Li Qing Shan berbaring dan berjemur di bawah sinar matahari dengan nyaman. Sue Bing segera duduk untuk mengatur pernapasannya. Dia tidak sengaja mempermalukannya. Dia merasa bersyukur. Namun, dia merasa aneh. Dia di sini untuk berurusan dengan Sekte Gunung Salju. Mengapa aku harus berterima kasih padanya? Raja Yang Satria, kamu mendaki gunung sendirian. Apakah kamu tidak takut terjebak di sana? Apakah kamu mengkhawatirkan keselamatanku? Saya menyarankan Anda untuk mundur. Li Qing Shan tertawa terbahak-bahak. Suaranya begitu keras hingga mengguncang awan. Sue Bing tiba-tiba merasa kasihan jika orang seperti dia terjebak dalam situasi putus asa. Dia menggelengkan kepalanya dan merasa itu konyol. Ada begitu banyak orang di dunia yang ingin membunuhnya. Jika ada kesempatan, dia tidak akan melepaskannya. Namun, siapa yang bisa menghentikannya? Aku sudah selesai istirahat. Ayo berangkat. Suara-suara datang dari Aula Utama Sekte Gunung Salju. Seorang pria dengan cemas menasihati, pemimpin Sue, muridmu dapat bersaksi bahwa iblis Li Qing Shan telah menumpuk mayat seperti gunung. Dia haus darah. Dia tidak akan membiarkan Sekte Gunung Salju pergi. Tolong segera ambil keputusan dan berperang melawan dunia masyarakat bersama-sama. Ya, guru, tidak mungkin bagi Sekte Gunung Salju untuk melawan masyarakat dunia sendirian. Kita hanya bisa bertarung dengan semua orang di dunia seni bela diri. Di Aula, sekelompok tetua berkumpul. Semua orang memasang ekspresi khawatir di wajah mereka. Pemimpin Sekte Sue Han Feng terdiam. Saat ini, seorang pria dan seorang wanita masuk ke Aula. Sue Han Feng terkejut. Binger. 1205. Li Qing Shan memandang kedua orang yang berbicara. Mereka adalah seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda. Dia telah melihat mereka di luar Galoping Horse City. Mereka adalah master bawaan yang mengepung mantan master aliansi Zhang Yun Tian. Mereka melarikan diri saat Gu Yan Ying dirasuki. Pemuda itu adalah seorang pemuda tampan berpakaian putih. Dia adalah murid dari fraksi Gunung Salju. Orang tua itu jelas ada di sini untuk membujuk mereka. Nampaknya masih ada orang yang tidak rela kalah dan ingin bersaing dengannya. Semua orang di Aula terkejut. Suara pedang yang terhunus terdengar. Bing Er, cepat kemari. Sue Han Feng berkata sambil mengaktifkan formasi vaksi. Suhu di Aula turun tajam. Saat itu sedang puncak musim panas. Namun saat ini, udara menjadi berkabut. Li Qing Shan merasakan udara dingin semakin berat. Lapisan es mengembun di bawah kakinya dan dengan cepat menyebar. Li Qing Shan mengabaikannya. Dia menunjuk lelaki tua yang mencoba membujuknya dan menjentikan ibu jarinya ke belakang. Orang tua itu merasa seolah-olah dia telah diampuni. Dia berlari keluar pintu dan pergi. Semua orang terkejut. Dia adalah sosok terkenal selama bertahun-tahun, tapi dia melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia tidak tahu bahwa setelah melihat Li Qing Shan membunuh orang, dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya. Dia tidak takut mati dalam pertempuran, tapi dia tidak ingin dihancurkan sampai mati seperti serangga. Berhenti, Li Qing Shan berteriak. Orang tua itu baru saja melewati ambang pintu. Ketika dia mendengar ini, dia berdiri di sana seolah-olah dia dipaku ke tanah. Dia tidak berani bergerak. Li Qing Shan berkata tanpa menoleh, Hei, aku telah menyelamatkan hidupmu dua kali. Mengapa kamu tidak mengucapkan terima kasih? Ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia menundukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya, Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Saya bisa melakukannya dua kali, tapi tidak tiga kali. Jika hal itu terjadi lagi, kamu harus bergabung dengan fraksi dunia. Orang tua itu mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang Li Qing Shan. Dia menganggup dengan berat, Baiklah. Dia kemudian berkata kepada Sue Han Feng, Pemimpin Sue, Saya telah mengenal Anda selama bertahun-tahun. Saya tahu bahwa Anda baik dan benar. Anda tidak tahan melihat fraksi gunung salju berakhir seperti keluar gama. Anda, Anda harus menyerah. Dia menghela nafas berat lagi dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Semua orang tercengang. Siapa yang berbicara mewakili mereka? Li Qing Shan menatap pemuda berbaju putih itu lagi. Dia seperti tikus yang melihat kucing. Dia menggigil dan menundukkan kepalanya, tidak mengucapkan sepatah katapun. Sue Bing merasakan gelombang kesakitan di hatinya. Apakah ini masih kakak tertua yang sombong di masa lalu? Sue Han Feng dengan sungguh-sungguh menangkupkan tangannya. Saya Sue Han Feng, Pemimpin Sekte Gunung Salju Generasi ke-19. Raja Kesatria telah memberkati kami dengan kehadiran Anda, dan saya minta maaf karena tidak keluar menemui Anda. Pemimpin Sekte Sue, langsung saja. Apakah kamu ingin bertarung atau menyerah? Li Qing Shan mengambil satu langkah ke depan. Dengan ledakan keras, aula besar itu bergetar dan embun beku menyebar. Saya tidak tahu bagaimana harus melawan atau menyerah. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, ayo kita lakukan bersama-sama. Tidak perlu terlalu khusus. Jika Anda menyerah, tidak akan ada lagi Sekte Gunung Salju. Hanya akan ada aula Gunung Salju di Majelis Dunia, dan Anda akan tetap menjadi Ketua Aula. Hati semua orang tenggelam. Mereka ingin menghancurkan Sekte Gunung Salju. Kalau bukan karena kata-kata yang ditinggalkan orang tua tadi. Dia takut akan ada orang yang langsung memarahinya. Pada saat ini, mereka semua melangkah maju dengan pedang mereka, menunjukkan bahwa mereka akan hidup dan mati bersama Sekte Gunung Salju. Hanya pemuda berkulit putih yang tidak bergerak. Dia menatap kosong ke tanah dan bergumam, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Sue Bing tidak lagi memandangnya. Kakak tertua di masa lalu sudah meninggal. Dia tidak dibunuh oleh orang lain, tapi karena ketakutan. Dia menjauh dari Li Qing Shan dan kembali ke sisi ayahnya. Lalu dia melihat ke belakang. Li Qing Shan berdiri di depan aula tanpa bergerak seperti gunung. Aura iblis yang dipancarkannya memenuhi aula, seperti awan hitam yang menekan gunung salju. Hampir mustahil membandingkannya dengan restoran yang kondisinya menyedihkan. Dia memikirkan pria tersenyum yang dimarahi oleh manajer. Tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa tidak ada perubahan pada dirinya. Mata bulatnya yang cerah sepertinya selalu tersenyum, tapi saat ini, ada ekspresi lucu di dalamnya. Sui Han Feng menarik napas dalam-dalam. Sekte gunung salju dan majelis dunia akan mengurus urusan kita sendiri. Saya bersedia menyerahkan segalanya di kaki gunung. Saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah menjadi musuh majelis dunia. Li Qing Shan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya sudah mengatakan ini kepada putri Anda. Tren umum tidak dapat ditolak. Jika Anda bukan musuh, maka Anda harus menjadi teman. Tidak ada ruang untuk ketidakpedulian. Sui Han Feng juga kesal. Kamu mendorong kami terlalu jauh. Sekte gunung salju telah diwariskan selama ratusan tahun. Bagaimana bisa dihancurkan di tanganku? Pemimpin Sui, kamu benar-benar keras kepala. Kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian tidak bisa dihindari. Penciptaan, keberadaan, kehancuran, dan kekosongan adalah segalanya. Anda bisa mengambil pandangan jangka panjang. Saat aku menyatukan dunia, tidak akan ada perbedaan antar sekte. Ini adalah tren umum. Siapa yang mengikutinya akan sejahtera, dan siapa yang menentangnya akan mati. Jika sekte gunung salju menjadi balai gunung salju, maka akan lebih makmur. Itu akan terlahir kembali di tangan Anda. Li Qing Shan membuka tangannya. Dia tampak seperti dia bisa menelan dunia. Ekspresi wajahnya tidak terlihat seperti dia mengucapkan kata-kata heroik. Sebaliknya, sepertinya wajar baginya untuk makan dan minum. Sui Han Feng mengepalkan tangannya. Dia belum pernah menghadapi pilihan sesulit ini dalam hidupnya. Tiba-tiba, dia menghela nafas dan melambaikan tangannya. Suhu di aula mulai meningkat kembali. Pemimpin, kamu tidak bisa melakukan itu. Saya lebih baik mati daripada bergabung dengan majelis dunia. Kerumunan di aula sangat marah. Sui Bing menggigit bibirnya. Matanya dipenuhi air mata. Apakah pria yang hatinya semegah gunung ini akan menyerah pada bayangan pria itu? Li Qing Shan tersenyum. Itu adalah langkah yang bijaksana. Sui Han Feng perlahan mencabut pedangnya dan mengarahkannya ke Li Qing Shan. Pemimpin Sui, apa maksudmu? Sui Han Feng berkata dengan tegas. Sebagai pemimpin, jika saya menyerah tanpa perlawanan, bagaimana saya bisa menghadapi leluhur saya? Saya hanya ingin pertarungan yang adil. Saya ingin melihat seni bela diri Raja Pahlawan yang tiada taraf. Mengapa Li Qing Shan dapat melihat bahwa dia siap mati? Dia sedikit mengaguminya. Ayah, jangan, kata Sui Bing dengan panik. Dia lebih memilih dia menyerah daripada mati. Pemimpin, kamu tidak perlu khawatir tentang aturan Jianghu. Ayo bertarung bersama. Bing Er, mundurlah. Sui Han Feng berkata kepada orang banyak. Jika aku kalah, Sekte Gunung Salju akan menjadi aulah Gunung Salju. Tidak ada yang boleh membalaskan dendamku. Ini adalah perintah pemimpin. Li Qing Shan tersenyum. Master Sekte Sui, jika aku membunuhmu, apalagi yang lain, putrimu akan membenciku seumur hidupnya. Jika dia menyerangku, yang bisa kulakukan hanyalah memberinya kematian secepatnya. Aku benar-benar tidak sanggup memaksa diriku sendiri untuk melakukannya. Baiklah, saya menghormati Anda sebagai pria yang telah melakukan banyak perbuatan baik. Hari ini, jika aku menyentuh jarimu atau mundur setengah langkah, aku kalah. Bagaimana menurutmu? Sui Bing terkejut sekali. Ekspresinya rumit. Dia tidak tahu apakah dia harus berterima kasih atau membencinya. Sui Han Feng setuju. Oke, itu kesepakatan. Dia berpikir, bahkan jika seni bela dirimu tiada taranya, jika kamu bahkan tidak bisa menyentuh satu jari pun, bagaimana kamu bisa menang. Pedangnya menghasilkan bunga. Bunga biru cerah tidak hilang. Bunga itu mekar di udara, lapis demi lapis. Itu seperti kepingan salju yang menumpuk, semakin tebal. Jurus pertamanya adalah, longsoran besar dari kahlian tertinggi Sekte Gunung Salju, ilmu pedang salju cerah. Benar saja, Li Qing Shan tidak bergerak sama sekali. Dia mengizinkannya untuk membangun kekuatannya. Semua orang sangat gugup. Tiba-tiba, mereka mendengar suara menguap. Luo Hou Xiaoming naik ke bahunya. Dia dengan mengantuk memegangi kepalanya dan melihat sekeliling dengan malas. Sui Han Feng mengerutkan kening. Saya adalah pemimpin Sekte Gunung Salju. Bagaimana saya bisa menyerang anak kecil? Apakah ini plotnya? Li Qing Shan tersenyum. Pemimpin Sui, kamu tidak perlu khawatir. Jika kamu membunuh anak ini, itu tanggung jawabku. Alasi pedangku. Sui Han Feng mengambil keputusan. Dia mengangkat auranya ke puncaknya. Truqi melonjak seperti gelombang yang mengamuk. Saat itulah Li Qing Shan mengulurkan tangannya. Jari-jarinya sedikit terbuka. Gelombang energi iblis berkumpul di tangannya, tapi tidak meledak. Sui Han Feng tiba-tiba berhenti di udara. Bunga pedangnya yang mempesona membeku. Seolah-olah itu disegel dalam damar yang tidak terlihat. Dia memuntahkan setegup darah dan jatuh dengan keras ke tanah. Mata semua orang membelalak. Mereka tidak dapat melihat gerakan apa yang digunakan Li Qing Shan. Sepertinya dia baru saja mengulurkan tangannya dan Sui Han Feng telah dikalahkan. Seperti yang dia katakan, dia belum menyentuh satu jaripun. Ayah, Sui Bing bergegas untuk mendukungnya. Sui Han Feng mendorong tangannya dan berdiri. Hatinya penuh kebencian. Seni bela diri macam apa ini? Ini bukan seni bela diri. Ini sihir. Keajaiban pertama dari transformasi kera iblis. Sihir, apakah kamu setan? Ya dan tidak? Tidak dan tidak. Apa hubunganmu dengan Raja Keraputi? Tidak ada. Aku baru saja memenggal kepalanya. Kamu kalah. Sui Bing berteriak pada Li Qing Shan. Bagaimana aku bisa kalah? Kamu bilang kamu tidak akan menyentuh satu jaripun dari ayahku, tapi kamu melukainya dengan parah. Apakah sihir tidak masuk hitungan? Mendesah. Wanita sungguh tidak masuk akal. Mengapa kamu tidak bertanya pada ayahmu apakah aku menyakitinya? Bing Er, tidak perlu berdali. Aku kalah. Sui Han Feng sangat jelas. Semua luka yang dideritanya disebabkan oleh pantulan trukinya. Sui Bing menundukkan kepalanya dengan sedih, air mata mengalir di wajahnya. Curang. Luo Hou Xiao Ming mengerutkan bibirnya. Sihir Li Qing Shan tidak memiliki kekuatan menyerang sama sekali. Ia bahkan tidak bisa membunuh seekor semut. Tapi efek sihir ini mengejutkannya saat pertama kali dia melihatnya. Ini bukanlah mantra perbaikan tubuh, tapi penyegelan langsung pada kekosongan. Sui Han Feng, pemimpin Aula Gunung Salju, memberi salam kepada Raja Pahlawan. Sui Han Feng melangkah maju dan membungkuh. Para tetua dan murid dari Sekte Gunung Salju, mau atau tidak, juga maju ke depan dan membungkuh. Di dunia seni bela diri, yang kuat dihormati. Sebagai kakak laki-laki pertama dari Sekte Gunung Salju, pemuda berkulit putih juga menghela nafas lega. Dia merasa ini adalah hasil terbaik, tetapi dia juga khawatir apakah Li Qing Shan telah mendengar apa yang dia katakan sebelumnya di Aula dan mengembangkan dendam terhadapnya. Li Qing Shan berkata, pemimpin Sui, dengarkan perintah saya. Ya. Li Qing Shan tersenyum dan berkata, bawakan anggurnya. Sui Han Feng terkejut, dia pikir itu adalah perintah penting. Aku tidak minum sepuasnya di kaki gunung. Ayo lanjutkan, putrimu bilang begitu. Sui Bing ingat apa yang dikatakannya di kaki gunung dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Malam itu, ada jamuan makan di Aula. Sui Han Feng mengambil kesempatan itu untuk bertanya, Yang Mulia, apa yang anda ingin Sekte Gunung Salju lakukan? Li Qing Shan merenung sejenak dan merentangkan tangannya, saya juga tidak tahu. Sui Han Feng terdiam, apakah kamu menghancurkan Sekte Gunung Salju hanya untuk minum? Ini terlalu tidak adil. Saya bosan di kota kuda berderap, jadi saya keluar untuk bermain. Saya bukan pemimpin dunia, saya tidak peduli dengan hal-hal sepele ini. Saat kita sampai di kota kuda berderap, kamu bisa menanyakannya sendiri. Li Qing Shan berkata dengan tidak sabar, minum, minum. Mata Sui Han Feng membelalak, dia tidak bisa menekan luka dalam dan mengeluarkan seteguk darah. Ayah, ayah, Sui Bing bergegas maju. Ayahmu mabuk? Cepat suruh dia kembali beristirahat. Sui Bing mengangkat alisnya. Bagaimana dia mabuk? Dia jelas marah padamu. 1206. Sudah lama sekali saya tidak meminta suara, bagaimana saya bisa bersandar pada nasib jika saya tidak melakukan yang terbaik. Saya sudah lama tidak meminta suara bulanan, saya akan memintanya hari ini. Ya, ini dianggap sebagai topik, dan kemudian saya mulai berbicara omong kosong. Beberapa hari yang lalu, ketika saya sedang ngobrol dengan seorang teman, saya berkata, jika kamu bahagia setiap hari, dan tidak bahagia setiap hari. Dia pasti mengira saya akan berkata, mengapa tidak hidup bahagia. Tapi itu bukan kesimpulan saya, saya berkata, kalau begitu saya bersedia untuk tidak bahagia dan melakukan sesuatu. Kalau dipikir-pikir lagi, itu adalah ide yang menakutkan. Sudah cukup buruk bahwa seseorang tidak bisa bahagia meskipun dia ingin bahagia. Sungguh mengerikan jika tidak ingin bahagia padahal Anda bisa bahagia. Pergilah, dasar kebahagiaan, jangan coba-coba menggodaku. Pasti ada yang salah dengan kepalaku. Kapan itu dimulai? Karena saya membaca terlalu banyak buku yang seharusnya tidak saya baca, dan kemudian saya tidak bisa membohongi diri sendiri lagi. Atau karena tidak bisa berbaur dengan orang banyak, hingga sengaja menjaga jarak dengan mereka. Saya telah bertemu banyak orang di masyarakat, dan cara menentukan apakah seseorang gagal sangatlah sederhana, cukup bicarakan dengan mereka tentang takdir. Selama mereka mengatakan sesuatu seperti, semuanya adalah takdir, maka tidak ada cara untuk melarikan diri. Saya juga banyak bertemu dengan orang-orang sukses, dan cara menentukan apakah mereka berpuas diri juga sangat sederhana. Cukup bicarakan dengan mereka tentang kerja keras. Jika mereka menghubungkan segalanya dengan diri mereka sendiri, dan percaya bahwa semua kegagalan adalah karena mereka tidak bekerja keras, maka mereka tidak perlu mendengarkan hal lain. Saya rasa saya tidak bisa melakukan itu. Ketika saya gagal, saya pikir pasti ada kemungkinan sukses. Jika saya tidak melakukannya, jelas ada masalah dengan kemampuan saya. Ketika saya berhasil, saya berpikir jika saya tidak memiliki keberuntungan yang sempurna ini, saya pasti tidak akan mampu melakukannya. Nasib yang bagus. Jadi kegagalan adalah karena ketidakmampuan, dan kesuksesan sebagian besar karena keberuntungan. Lihatlah betapa rasionalnya saya, saya mengubah setiap kegagalan menjadi penyiksaan diri, dan setiap kesuksesan menjadi kekecewaan. Bukankah dianggap dipermainkan takdir jika aku melawan diriku sendiri dalam segala aspek? Sebenarnya semua orang hanya ingin hidup sedikit lebih nyaman, mungkin akulah orang bodoh yang mengira aku pintar. Tapi aku hanya ingin, ketika suatu hari aku gagal total, dan orang-orang bertanya padaku apa yang terjadi, aku bisa berkata, oh, karena aku tidak kompeten. Dan bukan jawaban-jawaban yang membosankan seperti hati manusia yang jahat, kegelapan masyarakat, atau pengaturan nasib. Jadi demi tujuan, hebat ini, aku terus-menerus bergumul dengan diriku sendiri, dan berulang kali terperosok ke dalam lumpur, berjuang dalam kesakitan. Tenggelam ke dalam lumpur, hatinya menjadi gila, mencoba memancing bulan dengan sia-sia. Orang lain bahkan mungkin menganggap Anda gila, menyerahkan kehidupan baik Anda dan tidak tahu apa yang sedang Anda perjuangkan. Ya, aku sakit sekali. Bahkan di usianya yang sekarang, dia masih menolak untuk percaya pada omong kosong seperti, menjadi orang biasa adalah kebenaran. Sekalipun semua ayam di kandang ayam memberitahuku bahwa makan nasi, mematuk cacing, dan berjemur di bawah sinar matahari adalah hari yang baik, aku tetap akan naik ke atap dan terbang seperti elang. Sekalipun saya tidak akan pernah bisa menjadi elang, saya tidak akan pernah mengakui bahwa makan nasi, mematuk serangga, dan berjemur di bawah sinar matahari adalah kehidupan yang baik. Surga di atas, biarkan itu menyiksaku selamanya. Lakukan yang terbaik dan serahkan sisanya pada takdir. Bagaimana dia bisa yakin jika dia tidak melakukan tugasnya? 1207. Sue Han Feng membungkuk dan pergi. Sue Bing membantunya kembali ke halaman belakang. Sue Han Feng menatap bulan sabit di langit, mengambang di lautan awan. Tiba-tiba, air mata mengalir di pipinya, dan dia menghela nafas, binger, sekte gunung salju sudah tiada. Begitu dia mengatakan ini, dia tampak berumur 10 tahun. Ayah, air mata Sue Bing jatuh bagaikan hujan. Dunia berada dalam kekacauan begitu bintang iblis muncul. Mungkin ini takdir. Ini bukan takdir. Sue Bing keluar dari halaman belakang. Seorang pemuda tampan mendatanginya, saudari bela diri junior, guru. Apakah dia baik-baik saja? Huh, kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia. Mungkin mengikuti majelis dunia adalah pilihan terbaik. Dan ini tanpa heroic lord menggunakan pedangnya. Sungguh sebuah berkah tersembunyi. Apakah jamuan makannya sudah selesai? Di mana pahlawan-pahlawan sekarang? Sue Bing bertanya dengan dingin. Mengagumi bulan di tebing salju terbang. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuat kesepakatan dengannya. Sue Bing berjalan menuju tebing salju terbang. Kamu, kakak tertua sepertinya menyadari sesuatu. Dia ingin mengikutinya, tapi dia hanya bisa melihat sosoknya menghilang. Kaki Li King Shan menjuntai di tebing. Dia menatap bulan baru di langit dan bertanya-tanya apakah bulan itu sama dengan sembilan prefektur. Apakah Little N juga melihat bulan yang sama? Langkah kaki terdengar di belakangnya. Li King Shan berbalik dan bertanya, bagaimana kabar ayahmu? Cahaya bulan menyinari wajah Sue Bing. Tampaknya tertutup lapisan es. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan yang pahlawan, Anda mengatakan di restoran di kaki gunung bahwa Anda ingin menikahi sepuluh wanita paling cantik di dunia. Li King Shan mengoreksi sembilan wanita cantik. Ya, saya suka sembilan. Saya bisa menjadi yang pertama. Istri, selir, dan pelayan baik-baik saja. Selama kamu membiarkan sekte gunung salju pergi, aku akan menjadi milikmu. Sue Bing membusungkan dadanya dan berkata dengan tegas. Li King Shan tertawa terbahak-bahak. Apa yang Anda tertawakan? Sue Bing merasa malu dan marah. Aku menertawakanmu karena terlalu memikirkan sekte gunung salju dan meremehkan dirimu sendiri. Anda harus pergi ke Galoping Horse City dan bertemu dengan pemimpin asosiasi dunia itu. Dia bahkan tidak peduli dengan ayahnya sendiri. Semua yang dimiliki Sue Bing berasal dari sekte gunung salju. Dia mengira Li King Shan menertawakannya karena tidak memenuhi syarat untuk melakukan pertukaran seperti itu. Mendengar ini, dia merasa terharu. Tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Dikabarkan bahwa pemimpin masyarakat dunia adalah Gu Yanying. Dia adalah kecantikan nomor satu di dunia. Sayang sekali kami tidak sempat bertemu. Itu baru ditambahkan oleh orang lain. Dalam hatinya, tidak ada yang namanya kecantikan. Benar sekali, bahkan di hadapanku, dia tidak akan bersedia menjadi yang terbaik kedua di dunia. Pangeran, apakah kamu sangat menyukainya? Tanya Sue Bing. Dia penasaran dengan wanita yang bisa membuatnya mengungkapkan ekspresi seperti itu. Seperti apa bentuknya? Li King Shan merenung sejenak dan tersenyum dengan tenang. Itu benar. Bagaimana kalau dia ada di sini untuk membuat kesepakatan ini? Sue Bing tiba-tiba merasakan sedikit rasa cemburu. Dia tidak akan melakukannya. Kalau begitu aku berbeda darinya. Saya bersedia memorbankan diri saya demi kedamaian sekte gunung salju. Jika suatu saat kamu terbang cukup tinggi, kamu akan menemukan bahwa gunung salju ini hanyalah sebuah gundukan kecil. Tapi tahukah Anda, penglihatan saya cukup akurat. Jika bukan karena orang ini, saya akan menerkamnya sekarang dan menyangkal semuanya. Li King Shan mengungkit Luo Hou Xiaoming lagi. Luo Hou Xiaoming memelototinya. Terserah, aku sudah sering melihat hal seperti ini. Wajah Sue Bing memerah. Apakah ini juga disebut Raja Pahlawan? Raja Pahlawan omong kosong, itu hanya gelar kosong. Ngomong-ngomong, aku punya buku rahasia yang tiada tarannya di sini. Ini disebut metode kikondensasi air gui. Apakah Anda ingin menukarnya? Saya jamin saya tidak akan menipu siapapun. Jika Anda membelinya, Anda akan mendapat untung. Sue Bing tertegun sejenak. Dia dengan keras menghentakkan kakinya. Tidak. Dia datang ke sini untuk mengorbankan dirinya demi sekte gunung salju, bukan untuk menjual dirinya demi sebuah buku rahasia yang tiada tarannya. Dia hampir digiring ke dalam selokan oleh pria ini. Benar-benar menyebalkan. Kasihan, Li King Shan memiliki ekspresi, kamu telah kehilangan banyak hal, di wajahnya. Dia bertanya lagi, kamu benar-benar tidak mau bertukar. Tidak, aku permisi dulu. Sue Bing dengan marah mengatupkan kedua tangannya. Namun, dia melihat ekspresi Li King Shan berubah. Dia mencibir dan berkata, kamu harus menukarnya meskipun kamu tidak mau. Dia merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia terkejut. Apakah dia akan? Li King Shan berjalan menuju dia selangkah demi selangkah. Dia mengangkat tangannya dan menyegel titik akupunkturnya. Waktu dia bisa mempertahankan kekuatan supernaturalnya terlalu singkat. Sue Bing melihat wajah pria itu mendekat ke arahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Namun, dia mendengarnya berkata di telinganya, dengarkan baik-baik. Kemudian, dia mendengar serangkaian mantra. Dia membuka matanya karena terkejut. Namun, dia melihatnya tersenyum nakal. Jangan katakan lagi. Aku tidak mau mendengarkan. Li King Shan mengabaikannya. Dia tersenyum dan melafalkan metode kikondensasi air gui. Ini adalah mantra pertama yang dia pelajari. Dia masih bisa mengingatnya dengan jelas. Dia tidak melewatkan satu katapun. Tubuh Sue Bing menjadi rileks. Titik akupunkturnya terbuka segelnya. Dia melihat dia sudah berjalan kembali ke tepi tebing. Dia melihat awan gelap yang meninggi di langit. Secara bertahap ia menelan bulan baru. Tanpa menoleh, dia berkata, Baiklah, aku pergi. Jagalah aku. Kemana kamu pergi? Siapa yang akan menjagamu? Saya tidak pernah setuju untuk berdagang. Saya sudah lupa semua yang Anda katakan. Perilaku memaksa dan sombong seperti ini membuatnya marah. Namun, ketika dia mendengar bahwa dia akan pergi, dia merasakan sedikit kengganan. Aku tahu kamu ingat. Kemana harus pergi? Raja pahlawan ini tentu saja ingin menjadi pahlawan. Pada saat yang sama, saya akan melihat delapan wanita cantik lainnya. Kamu pergi sendiri. Sue Bing mengerti. Delapan wanita cantik mewakili lima sekte besar dan tiga klan besar. Jika dia pergi, dia mungkin akan menjadi musuh seluruh dunia persilatan. Dua orang. Hei, jangan selalu abaikan Xiaoming. Xiaoming sangat penting. Li Qingshan mengangkat Luohou Xiaoming dan mengguncangnya dengan kuat. Luohou Xiaoming menyipitkan mata padanya. Tubuhnya memancarkan gelombang niat membunuh. Jika ini terus berlanjut, semangat juangnya akan pulih sebelum teratai merah mekar. Pahlawan raja, ada banyak sekali orang aneh di dunia ini. Mereka semua memiliki metode yang licik. Bahkan jika kamu memiliki seni bela diri yang tiada taraf, kamu mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Tentu saja tidak. Aku khawatir kamu akan menjadikan sekte gunung salju sebagai bahan tertawaan dunia. Jadi, aku harap kamu bisa mengalahkan semua sekte dan klan. Haha, terima kasih atas kata-kata baikmu. Li Qingshan tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, Momo ngomong, apakah tidak ada biarawati kecil yang lucu di Kuil Pudu? Dia harus melihat bintang iblis ditindas oleh Kuil Pudu. Mengekstraksi kekuatan spiritual darinya mungkin membantunya memulihkan banyak kekuatan. Tentu saja tidak. Sui Bing berkata dengan tidak sabar. Li Qingshan bertepuk tangan. Ya, mereka tidak memilikinya. Aku akan memberi mereka satu. Lalu kita akan memiliki sepuluh wanita tercantuk di dunia lagi. Apakah kamu serius? Sui Bing terbelalak mendengar, ide bagus, aneh itu. Dia merasa marah dan lucu pada saat bersamaan. Ya, kamu yang pertama. Li Qingshan menyeringai dan melompat dari tebing. Tidak, Sui Bing berlari ke tepi tebing dan berteriak. Dia hanya mendapat tawa sebagai tanggapannya. Dia melihat sosoknya menghilang ke dalam kegelapan. Pengalaman setengah hari yang singkat ini seperti mimpi. Ada ketakutan, kesedihan, kebencian, keterkejutan, rasa syukur, dan kekaguman. Pada akhirnya, itu hanya sebuah lelucon. Belum pernah ada pria yang menyentuh hatinya seperti ini. Saya harap Anda bisa kembali dengan selamat. PS. Saya minum sedikit kemarin dan merasa sedikit emosional. Tapi saya juga tahu pasti ada banyak pendapat. Mereka berpikir kamu sangat lamban, tapi kamu berani mengomel di sini. Anda tidak tahu malu meminta suara bulanan. Saya memahami bahwa semakin dalam cinta, semakin besar pula tanggung jawabnya. Saya selalu merasa bersalah. Sekalipun aku sudah berusaha semaksimal mungkin, aku tetap tidak bisa melakukannya. Saya bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan, saya menulis dengan lambat karena saya menulis dengan baik. 1208. Li Qingshan menuruni gunung bersalju dan berlari ke selatan. Saat ini, manfaat dunia saku mulai terlihat. Mengandalkan kekuatan bumi yang tak ada habisnya, dia berlari ratusan mil dalam semalam dan tiba di alam tengah saat fajar. Jika bukan karena badai petir, dia akan lebih cepat lagi. Cuacanya jelas jauh lebih panas. Matahari merah terbit dari timur dan segera menjadi siang hari, memancarkan sinar terik yang membakar bumi. Li Qingshan akhirnya berhenti. Dia tidak merasa lelah, tapi perutnya keroncongan. Dia menemukan jalan utama dan berjalan untuk melihat apakah dia dapat menemukan tembok kota di sepanjang jalan untuk makan besar. Pada saat yang sama, dia dengan serius memikirkan, rencana besarnya. Tidak ada keluarga bangsawan di alam tengah, hanya banyak geng dan sekte. Di antara mereka, ada tiga sekte besar, Kuil Pudu, Kuil Kekosongan Misterius, dan Sekte Angin Ilahi. Ada juga kota kura-kura hitam yang terkenal di dunia, di mana Serikat Bela Diri berada. Kuil Kekosongan yang mendalam dan Sekte Angin Ilahi masing-masing memiliki satu dari sepuluh keindahan terbesar di dunia, tetapi target pertama Li Qingshan adalah Kuil Pudu. Tidak peduli bagaimana dia ingin bermain-main, dia harus meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu sebelum dia bisa bermain sepuasnya. Dia harus mendapatkan bintang daemon. Namun, ada masalah. Tidak ada keindahan di Pura Pudu. Ini awalnya hanya lelucon. Jika dia hanya seorang bejat, tidak perlu memaksa kecantikan masuk ke Kuil Biksu. Namun, kepribadiannya dipengaruhi oleh Kera Iblis. Semakin dia bercanda, semakin serius dia jadinya. Dia melemparkan masalah serius untuk menaklukkan dunia ke dalam pikirannya, menyerahkannya pada Gu Yanying untuk dipikirkan. Namun, dia tidak mengenal dunia ini. Di mana dia bisa menemukan keindahan. Dia tidak bisa menemukan wanita sembarangan. Dia harus memenuhi syarat, belum lagi penampilannya. Seni bela dirinya tidak mungkin terlalu lemah. Akan lebih baik jika dia mempunyai reputasi dan pengakuan sosial tertentu. Namun, dia tidak memikirkan hal itu. Siapa yang mengenali sepuluh keindahan teratas dari Kuil Biksu? Namun, ketika dia memikirkan tentang ekspresi para Biksu, dia menganggapnya sangat menarik dan tidak bisa menahan tawa. Daripada dipengaruhi oleh kera iblis, lebih baik dikatakan bahwa sifatnya terstimulasi. Siapa di belakangmu? Saat dia memikirkannya, sebuah teriakan terdengar dari depan. Sekelompok penjaga berhenti di tengah debu, menatap Li Qingshan dengan hati-hati saat dia melangkah mendekat. Mata Li Qingshan berbinar. Dia tidak familiar dengan dunia ini. Tapi selalu ada seseorang yang dia kenal, jadi dia hanya perlu bertanya. Seorang pria berjanggut lebat menunggangi kudanya ke depan dan berpikir dalam hati. Kecepatannya menakjubkan, dia pasti seorang master siantian. Pendatang baru itu jelas bukan siapa-siapa. Kita perlu berhati-hati. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, saya Houzen dari agen pengawal Chang Feng. Bolehkah aku tahu namamu? Bolehkah saya tahu mengapa anda ada di sini? Raja Yang Sopan, Li Qingshan, aku di sini untuk merampokmu, kata Li Qingshan singkat. Li Qingshan. Houzen tampak seperti baru saja melihat hantu di siang hari bolong. Dia sangat terkejut hingga hampir jatuh dari kudanya. Pengawal bersenjata juga gempar. Dalam kurun waktu tiga bulan yang singkat, nama Li Qingshan telah menyebar ke seluruh dunia. Tidak ada seorang pun yang tidak mengenalnya. Bahkan banyak orang di wilayah utara yang memujinya. Di tempat lain, dia adalah Raja Iblis Pembunuh. Li Qingshan berjalan maju dan para pengawalnya mundur. Dia menepuk kereta dan bertanya, apa yang kamu antar? Hanya sedikit emas dan perak. Raja Kesatria Kaya di wilayah utara, mengapa dia tertarik pada pengawal belaka? Houzen turun, punggungnya membungkuk. Ekspresinya pahit seolah dia baru saja makan tiga kati obat pahit. Jika ini adalah orang tanpa nama, maka tidak akan ada orang terkenal di dunia. Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Jika Anda bisa menjawabnya, saya tidak akan merampok Anda lagi. Raja Yang Kesatria, tolong tanyakan. Hati Houzen tenggelam. Dia tidak berpikir bahwa Huang Xiaolong akan mudah diajak bicara. Pertanyaan ini bertujuan untuk mempersulitnya atau untuk menyelidiki rahasia Serikat Beladiri. Dimanakah tempat yang paling cantik di dunia? Tidak. Dimanakah yang paling indah di wilayah tengah? Li Qingxian tidak mau bertele-tele. Ah. Houzen tercengang, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Raja Iblis Pembunuh ini mengejarnya hanya untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Li Qingxian mengangkat tangannya dengan tidak sabar, dan kereta itu terbang keluar, menabrak pohon besar di pinggir jalan. Pohon itu pecah menjadi dua, dan warna perak cerah berserakan di tanah. Houzen gemetar, menangkupkan tangannya sambil berkata, melapor kepada Raja Kesatria, keindahan di wilayah tengah secara alami ada di kota Kura-Kura Hitam. Lalu, keindahan terkenal apa yang ada di kota Kura-Kura Hitam? Ada nona husianer di rumah bordil bunga segudang. Dia dikenal sebagai peri yang turun dari surga, dan dia jelas merupakan salah satu dari sepuluh wanita tercantuk di dunia. Lalu, di mana kota Kura-Kura Hitam? Mata Li Qingxian berbinar kembali. Dia tidak pernah menyangka akan ada kandidat yang cocok. Dia benar-benar tidak berusaha sama sekali. Ikuti jalan ini dan menuju ke selatan. Kota Kura-Kura Hitam berjarak kurang dari 500 mil. Li Qingxian pergi segera setelah dia mengatakan akan melakukannya, mengambil langkah besar menuju kota Kura-Kura Hitam. Untuk sesaat, dia bahkan melupakan rasa laparnya. Houzen mengangkat kepalanya dan melihat lama sekali. Setelah memastikan bahwa sosok itu telah menghilang ke Cakrawala, dia menyekak ringat di dahinya, menemukan bahwa dia tampak seperti baru saja dikeluarkan dari air. Seorang pengawal tua berkata, kepala pengawal, bukankah Master Aliansi Zhang mengadakan konferensi seni bela diri di Kota Kura-Kura Hitam untuk membahas cara menghadapi fraksi dunia. Dan Hu Xianer itu, bukankah dia mengumumkan kepada dunia bahwa tidak peduli siapa yang bisa menyingkirkan Li Qingxian, apakah mereka tua atau muda, biksu atau rakyat jelata, mereka akan bersedia mengabdikan hidup mereka padanya. Huff, itulah yang ingin aku bujuk dia ke Kota Kura-Kura Hitam. Saat ini, semua pahlawan dunia berkumpul di kota. Para pemimpin dari enam sekte besar dan penguasa dari tiga keluarga bangsawan besar semuanya ada di sana. Hu Xianer itu juga tidak sederhana. Kudengar selama seorang pria melihat wajahnya, dia akan rela kehilangan nyawanya demi dia. Kali ini, dia berani menuju ke selatan menuju Kota Kura-Kura Hitam sendirian. Dia telah masuk ke dalam jebakan. Seorang pengawal muda datang untuk menjilatnya. Kepala pengawal benar-benar berani. Anda masih bisa memikirkan hal seperti itu dalam situasi mendesak seperti ini. Aku tidak takut semua orang menertawakanku, tapi aku sangat takut sekarang sampai perut dan kaki kukram. Tidak ada yang akan menertawakannya. Baru saja, siapa yang tidak takut setengah mati? Selain itu, ada rumor di dunia persilatan bahwa bahkan Master Aliansi Zhang harus dengan patuh melepaskan posisinya sebagai Master Aliansi ketika dia melihat Li Qing Shan. Di matanya, pengawal saja mungkin tidak sebanding dengan semut. Semua orang memuji dan memuji kepala pengawal karena bijaksana dan perkasa. Seolah-olah mereka semua menjadi buta. Mereka tidak bisa melihat kaki Hou Zhen yang masih gemetar di bawah sinar matahari. Segera tunggangi kudaku kembali ke agen pengawal. Gunakan merpati pos untuk memberitahu kota kura-kura hitam. Beritahu mereka bahwa iblis besar, Li Qing Shan, akan segera tiba. Hou Zhen tahu betul bahwa pikirannya kosong saat itu. Dia tidak berani mengatakan satu kebohongan pun, jadi tidak mungkin dia bisa berpikir terlalu banyak. Adapun apakah para pahlawan kota kura-kura hitam akan mampu mengalahkan Li Qing Shan atau apakah Nona Hu Xianer akan mendapat masalah besar, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia pedulikan. Lagipula, bukan dia yang akan mati. Di kota kura-kura hitam, konvensi lingkaran seni bela diri yang mengumpulkan semua pahlawan dunia telah tenggelam dalam suasana yang suram dan suram. Beberapa saat yang lalu, lelaki tua yang dikirim ke Sekte Gunung Salju untuk bertindak sebagai pelobi kembali dengan menunggangi kudanya yang berukuran ribuan Li. Dia hanya mengatakan satu hal. Sekte Gunung Salju mungkin sudah jatuh. Aku akan pergi. Aku pasti tidak bisa bertemu dengannya untuk ketiga kalinya, kalau tidak aku harus bergabung dengan Majelis Dunia. Di bawah penerangan cahaya cemerlang, sebuah meja bundar besar diukir dengan tulisan, Wu, di tengahnya, dikelilingi oleh ukiran 12 tanda zodiac dan 12 musim. Bagian terluarnya diukir 12 gambar yaitu angin puyuh, kepingan salju, patung Buddha, dan Pegasus. Ini adalah simbol dari tujuh sekte besar dan empat keluarga besar di dunia. Kursi khusus yang kosong berhubungan dengan Naga dari 12 tanda zodiac. Chen dari 12 musim adalah untuk memperingati pemimpin pertama aliansi Wulin, Long Potian. Dia sendirian mendirikan aliansi Wulin dan mendirikan tatanan dunia Wulin selama ratusan tahun. Kemudian, dia menghancurkan kehampaan dan pergi, menjadi legenda. Namun, ia tidak dilahirkan dalam keluarga bangsawan atau sekte, sehingga ia dikenal dunia luar. Saat ini, orang-orang yang duduk di sini adalah para pemimpin dari berbagai keluarga dan sekte. Tapi sekarang, ada dua kursi kosong lagi, Pegasus dan Kepingan Salju. Mereka berasal dari keluarga Ma dan sekte Gunung Salju. Sekarang semua orang tahu bahwa tidak ada seorang pun yang akan menduduki dua kursi ini. Ada lebih banyak orang yang duduk di pinggiran. Mereka adalah pahlawan, yang telah dipanggil. Pada saat ini, mereka semua memandang Zhang Yuntian dalam diam. Aliansi Wulin telah didirikan selama ratusan tahun. Setiap kali sekte setan membawa bencana ke dunia Wulin, aliansi Wulin akan mengadakan majelis Wulin untuk menekan mereka. Tapi belum pernah ada pemandangan seperti ini. Pemimpin aliansi Wulin sebenarnya telah mundur. Kepala biara Fuku dari Kuil Pudu melantunkan nama Buddha dan menasihati, Amitaba. Pemberi sedekah Zhang, kamu salah. Saya terpaksa oleh situasi di luar kota kuda berderap. Posisi aliansi Wulin bukanlah sesuatu yang bisa dibawa pergi hanya dengan beberapa kata. Sayang sekali kakak mudaku Fuhu, yang membenci kejahatan dan membunuh kejahatan sepanjang hidupnya, mati di tangan iblis ini. Kepala Kuil Suansu juga berkata, apa yang guru katakan masuk akal. Beberapa hari yang lalu, ada rumor bahwa kakak senior saya juga mati di tangan iblis. Sekarang telah dikonfirmasi, mayatnya telah diangkut kembali dari wilayah utara, tetapi kondisinya dimutilasi dengan parah. Sungguh menyedihkan melihat Li Qingxian, iblis ini, terlalu kejam dan tidak dapat ditoleransi. Zhang Yuntian menghela nafas, saya turut berduka cita, kalian berdua. Saya juga selamat dari bencana. Saya hanya ingin tetap hidup di dunia yang kacau ini. Saya benar-benar tidak ingin terlibat lagi dalam perselisihan Wulin ini. Namun, dia mencibir ke dalam. Seorang tokoh penting dari masing-masing sekte telah mati di tangan Li Qingxian. Keluhan mereka pada dasarnya tidak dapat didamaikan. Sekte Gunung Salju bisa mengikuti arus dan menyerah kepada persatuan dunia, tapi mereka tidak bisa. Tentu saja, dia hanya bisa menolak dengan tekad. Pemimpin keluarga Lu wilayah timur membanting meja dan berdiri. Iblis itu masih berkeliaran dengan bebas di wilayah utara. Sekarang bukan waktunya untuk berduka. Pemimpin alian Shizang sudah setinggi setengah kaki di langit, tetapi pernahkah Anda berpikir tentang apa yang akan terjadi pada sekte angin ilahi ketika kepala iblis itu pergi ke selatan? Jangan bilang kamu akan menonton tanpa daya saat itu dihancurkan oleh kepala iblis itu. Meskipun dunia ini besar, kita tidak punya cara untuk mundur. Keluarga Ma dan sekte Gunung Salju sudah menjadi contohnya. Jika kita masih tidak bersatu, sebaiknya kita bergabung dengan majelis dunia sekarang. Lupakan tentang sujud pada Li Qingxian itu, mengapa kamu masih mengadakan pertemuan lingkaran seni bela diri? Dua keluarga bangsawan lainnya langsung setuju. Keluarga Madi Wilayah Utara sungguh menyedihkan. Zhang Yuntian tetap diam, namun di dalam hatinya, dia berpikir, kalian keluarga bangsawan biasanya melakukan apapun yang kalian inginkan. Tahukah Anda rasa takut sekarang? Semua orang berusaha membujuk Zhang Yuntian untuk tetap tinggal. Biasanya, berbagai sekte akan memperebutkan posisi pemimpin aliansi. Namun sekarang, itu telah menjadi kentang panas. Setelah memikirkannya, mereka hanya bisa membiarkan Zhang Yuntian melanjutkan sebagai pemimpin aliansi. Paling tidak, serangan pertama Li Qingxian tidak ditujukan pada mereka. Bahkan jika mereka gagal pada akhirnya, itu tetap merupakan kegagalan pemimpin aliansi dan seluruh serikat bela diri. Zhang Yuntian merenung dalam waktu lama. Terakhir, dia berkata, aku bisa terus menjadi pemimpin aliansi, tapi aku ingin segel Giyok Naga Ilahi memegang otoritas pemimpin aliansi besar. Pemimpin aliansi hebat. Semua orang terkejut. Sejak berdirinya persatuan bela diri, hanya ada satu pemimpin aliansi besar, dan itu adalah pemimpin aliansi pertama, Long Potian. Long Potian tidak hanya menggunakan kekuatan hidup dan mati, tapi dia juga bisa menghapuskan patriark dan pemimpin sekte sesuka hati. Pemimpin aliansi Zhang, aku khawatir ini tidak pantas. Seseorang langsung keberatan. Siapa yang rela menyerahkan nyawanya ke tangan orang lain? Perbedaan antara pemimpin aliansi dan pemimpin aliansi besar hanya satu kata. Kami hanya mengikuti perintah, jadi untuk apa bersusah payah? Di sini terlalu pengap. Aku akan keluar untuk mencari udara segar. Mengapa kalian semua tidak membicarakan hal ini dengan baik di sini? Selama ada satu orang yang tidak setuju, aku akan segera mundur dari kota kura-kura hitam dan kembali ke kota ilahi. Winsek akan memasuki pelatihan tertutup. Zhang Yuntian menjentikan lengan bajunya dan pergi. Saya tidak punya banyak wewenang, namun Anda ingin saya memikul tanggung jawab yang begitu berat. Bermimpilah. Seorang gadis muda berdiri dan mengejar Zhang Yuntian. Angin bertiup di bawah kakinya, dan tidak ada setitik debu pun yang mendarat di tubuhnya. Teknik gerakannya adalah yang terbaik, dan penampilannya sangat indah. Jika itu terjadi di hari lain, pasti akan ada banyak orang yang mendukungnya. Namun sekarang, tidak ada seorang pun yang berminat melakukannya. Mereka semua menundukkan kepala dan merenungkan kata-kata Zhang Yuntian. Di platform tinggi, Zhang Yuntian mengenang malam turunnya bintang iblis. Suara seorang gadis muda terdengar dari belakangnya, Tuhan, apakah iblis itu benar-benar sekuat itu? Mungkinkah begitu banyak ahli yang tidak dapat melakukan apapun padanya? Zhang Yuntian memandang gadis muda itu, dan senyuman muncul di wajahnya. Suan Feng, kamu tidak melihatnya, tapi dia tidak hanya kuat. Dia membunuh Mas Singkong di seberang sungai, dan kemudian dia membunuh biksu penakluk harimau di depan kita. Aku bahkan tidak melihat bagaimana dia menyerang. Bagaimana mungkin, Zhang Suan Feng terdiam. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan mempercayainya. Bahkan jika Long Potian masih hidup, dia tidak akan menjadi lawannya. Tapi saya yakin dia bukannya tak terkalahkan. Jika ini pertarungan gesekan, dia mungkin memiliki peluang untuk menang, tetapi orang yang memimpin penyerangan pasti akan mati. Kalau begitu, Tuan, kamu tidak boleh memimpin tuntutan. Wajah Zhang Suan Feng dipenuhi kekhawatiran. Mengapa guru melakukan hal bodoh seperti itu? Zhang Yuntian mencibir, pemimpin aliansi besar bisa memerintahkan orang lain untuk mati. Selain itu, dia menemukan rahasia besar di segel giyok naga ilahi yang ditinggalkan oleh Long Potian. Bukan tidak mungkin dia mengalahkan Li Qingshan. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia masih bisa menghancurkan kehampaan dan naik. Pada saat itu, betapapun kacaunya dunia, apa hubungannya dengan Zhang Yuntian? Zhang Suan Feng tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Zhang Yuntian berkata dengan lembut, perahu akan melintasi jembatan jika sudah sampai. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Lakukan apapun yang Anda inginkan. Ya, dengan guru di sini, saya tidak takut pada Li Qingshan itu. Zhang Suan Feng tersenyum polos dan berpikir, lakukan apapun yang saya inginkan. Bukannya aku akan segera mati. Sepertinya saya bahkan tidak bisa mengandalkan guru kali ini. Lupakan saja, ini tidak ada hubungannya denganku. Ketika Li Qingshan itu datang, saya akan segera berkemas dan lari. Itu lebih baik daripada menjadi hantu di bawah pedang nona keluar gama. Huh, aku bisa saja menjual tubuhku. Lagipula, aku salah satu dari sepuluh wanita tercantuk di dunia. Tapi ku dengar Li Qingshan sebenarnya adalah seekor monyet. Dia tidak tahu bagaimana membedakan antara cantik dan jelek. Saya khawatir trik ini tidak akan berhasil. Baik guru maupun murid memiliki pemikiran masing-masing, tetapi mereka memiliki pemikiran yang sama. Hari berangsur-angsur berubah, dan patriar keluarga lu secara pribadi turun ke bawah panggung. Pemimpin aliansi, semuanya mengundangmu untuk kembali. Zhang Yuntian tersenyum dan hendak melompat dari panggung ketika dia tiba-tiba berbalik. Seekor merpati abu-abu terbang dari utara. 1210. Jie Jie, sebenarnya ada seseorang yang berani bertanya pada orang tua ini. Seorang lelaki tua berbalik, memperlihatkan mulut penuh gigi kuning dengan wajah hijau yang menyeramkan. Siapa kamu? Jika Anda tidak tahu, saya akan bertanya kepada orang lain. Nak, kamu sebenarnya tidak tahu siapa aku. Kembalilah dan persiapkan pemakamanmu. Orang tua itu melambaikan tangannya yang seperti ceker ayam. Jadi, itu orang gila. Surga yang malang ini, memberiku kesulitan bahkan dengan mengajukan pertanyaan. Li Qingshan mengutuk. Ada begitu banyak orang di jalan, dan salah satu dari mereka adalah orang gila. Keberuntungannya sungguh buruk. Jika dia mengetahui identitas lelaki tua ini, dia akan tahu bahwa keberuntungannya tidak hanya buruk, tetapi juga sangat buruk. Orang tua ini adalah, Master Kultus Lima Racun, seorang ahli jalur iblis yang sama terkenalnya dengan Raja Iblis Pembantaian Tujuh dan Penari Hantu. Teknik racunnya tak tertandingi di dunia persilatan, dan dia bahkan lebih terkenal karena kekejamannya. Setelah Kultus Lima Racun dihancurkan oleh persatuan bela diri, dia bersembunyi, memanfaatkan kekacauan di dunia persilatan untuk muncul kembali. Kali ini, dia menyelinap ke kota kura-kura hitam untuk melakukan sesuatu yang menggemparkan. Baru saja, dengan lambayan tangannya, dia telah meracuni Li Qingshan. Kamu berani mengutukku. Awalnya saya ingin memberi Anda waktu untuk mempersiapkan pemakaman Anda. Mati sekarang. Ekspresi Master Kultus Lima Racun merosot dan dia mengaktifkan teknik racunnya. Li Qingshan merasakan telapak tangannya mati rasa, dan telapak tangannya membiru dengan cepat. Dia tahu bahwa dia telah diracuni, dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia tidak memprovokasi siapapun, dan dia hanya menanyakan pertanyaan acak. Namun, dia menemui hal seperti itu. Jika kamu mendengarkan orang tua ini dengan patuh, kamu dapat mempertahankan hidupmu. Jika tidak. Sebelum Master Kultus Lima Racun menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba mendapati dirinya tidak bisa bergerak. Sebuah tamparan mendarat di wajahnya, dan dia mengeluarkan seteguk gigi kuning. Siapa yang menyuruhmu meracuniku? Li Qingshan menekan Master Kultus Lima Racun dan memukulnya dengan baik. Dia kemudian menyegel semua titik akupuntur utama Master Kultus Lima Racun sebelum mengangkatnya dari tanah. Di mana pavilion bunga segudang. Master Kultus Lima Racun mengulurkan tangannya yang seperti cakar ayam, gemetar saat dia menunjuk ke arah tertentu. Dia kemudian menyipitkan matanya pada Li Qingshan, hatinya dipenuhi kebencian. Dia tidak berpikir bahwa setelah menjelajahi dunia begitu lama, bahkan Serikat Beladiri pun tidak dapat melakukan apapun padanya, dia akan gagal total. Untungnya, pihak lain tidak mengetahui identitasnya. Nanti, saat racunnya mulai bekerja, aku akan membuatmu mati dengan kematian yang mengerikan. Eh iya, beraninya kamu memelototiku. Li Qingshan mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Kemudian, dia mengambil Master Kultus Lima Racun dan melarikan diri dengan langkah besar. Jika kamu berani berbohong padaku, tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Salam, Master Aliansi Hebat Di dalam olah diskusi persatuan Beladiri, Zhang Yuntian duduk di singgah sananya, ekspresi serius di wajahnya saat dia menerima pemujaan semua orang. Dia telah menjadi Master Aliansi Besar Kedua dalam sejarah persatuan Beladiri, namun suasana hatinya sangat buruk. Setelah semua orang memberi hormat, dia mengeluarkan merpati pos dan mengumumkan, saya baru saja menerima kabar bahwa Li Qingshan telah pergi ke selatan sendirian. Dia langsung menuju kota kura-kura hitam, tidak, dia mungkin sudah ada di sini. Sebelum dia selesai berbicara, teriakan alarm terdengar. Ekspresi semua orang berubah. Ada pun kelompok ahli bawaan yang pernah bertemu dengan Li Qingshan sebelumnya. Mereka semua melihat ke arah pintu masuk utama pada saat bersamaan. Melihat tidak ada tanda-tanda keberadaan Li Qingshan, mereka sedikit tenang, tetapi mereka masih tampak gelisah. Apa yang harus kita lakukan? Beraninya iblis itu. Saya khawatir dia tidak perlu takut. Yang terampil itu berani. Cepat tutup gerbang kota, kita tidak bisa membiarkan dia menyelinap ke kota. Zhang Yuntian menggelengkan kepalanya. Jika tembok kota bisa menghentikan Li Qingshan, apa yang perlu ditakutkan? Ini jelas-jelas sebuah kekacauan. Bagaimana orang-orang ini masih dianggap ahli seni bela diri? Mereka hanyalah sekelompok orang desa yang akan menjadi pucat hanya jika menyebut nama harimau. Master Kuil Kekosongan Misterius berkata, Master Aliansi, agar kamu begitu tenang, apakah kamu sudah punya rencana untuk menghadapi iblis ini? Sejauh yang saya tahu, targetnya bukan di sini, tapi Menara Bunga Segudang di kota. Menara Bunga Segudang? Ya, dia di sini bukan untuk kita, tapi untuk Husianer. Amitabah? Memang benar, dia bejat. Mendengar ini, semua orang tanpa sadar menghela nafas lega. Tetapi siapa yang tahu, dia mendengar bahwa kita sedang mengadakan konferensi persatuan bela diri di sini. Akankah dia datang mencari kita? Zhang Yuntian mengganti topik, dan suasana langsung tegang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aliansi Master, tolong beri perintah. Masalah ini menyangkut kehidupan semua orang di sini, dan saya tidak bisa mengambil keputusan sendirian. Saat ini, kita hanya punya dua pilihan. Entah kita bergegas ke Menara Bunga Segudang dan bertarung dengan Li Qingshan itu. Hidup kita bergantung pada takdir. Atau, kita tetap di sini dan melakukan penyergapan, menunggu dia masuk ke dalam perangkap, kata Zhang Yuntian tanpa ekspresi. Pilihan pertama adalah mempertaruhkan nyawa mereka. Seperti kata pepatah, kamu punya tongkatnya, aku punya tengkoraknya. Mereka bertarung pada stamina Li Qingshan. Tetapi meskipun mereka cukup beruntung untuk memenangkan taruhan, banyak orang di sini telah melihat kecepatan Li Qingshan ketika dia terbang melintasi sungai. Jika dia ingin pergi, siapa yang bisa menghentikannya? Pada akhirnya, meskipun mereka mati, kemungkinan besar mereka akan mati sia-sia. Adapun pilihan kedua, semua orang memahaminya. Jangan tertipu oleh kata-kata indah, menyiapkan penyergapan dan masuk ke dalam perangkap. Mereka hanya berharap Li Qingshan tidak menganggapnya serius dan berdoa agar dia tidak mendatangi mereka. Kalau tidak, mereka masih harus berjuang mempertaruhkan nyawa. Ini adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Semua orang di sini adalah orang yang berstatus tinggi, dan mereka tidak bisa melarikan diri begitu saja tanpa melihat bayangannya. Seperti apa kelihatannya? Aula menjadi sunyi senyap, semua orang saling memandang, dan wajah mereka sedikit malu. Saat senja, di depan menara bunga segudang, deretan lentera merah digantung tinggi. Aroma anggur dan makanan bercampur aroma kosmetik menyerang hidung mereka. Perut Li Qingshan keroncongan lagi. Dia masih membawa pemimpin sekte lima racun, yang langsung menarik banyak perhatian. Namun dalam sekejap, dia kembali tenggelam dalam nyanyian wanita. Kamu, apa kabarmu baik-baik saja? Pemimpin sekte lima racun berkata dengan terkejut. Saat ini, Li Qingshan seharusnya mati karena racun. Huff, dengan sedikit racunmu itu, bagaimana bisa ia melakukan sesuatu padaku? Li Qingshan hanya menggunakan sedikit power of wish. Betapapun cerdiknya desain langit, penggunaannya masih sangat terbatas. Dia kemudian berkata, Sepertinya seni bela diri Anda tidak lemah, dan Anda dapat dianggap memiliki reputasi di dunia seni bela diri. Bagaimana? Apakah kamu ingin mengikutiku? Aku, aku, siapa sebenarnya kamu? Haha, kamu sebenarnya tidak tahu siapa aku. Li Qingshan melangkah ke menara bunga segudang, dan melihat lantai atas dan bawah terisi penuh. Hanya ada platform tinggi di tengah yang kosong. Seorang pelayan datang menyambutnya, tamu yang terhormat, hari ini sudah penuh, silakan kembali lagi lain kali. Di mana Hu Xian'er, biarkan dia keluar, keberuntungannya telah tiba. Mata Li Qingshan menyapu sekeliling, dan dia melihat orang yang dikenalnya di lantai atas. Dia tidak bisa menahan tawa, bawakan anggur dan daging dulu, seseorang membantuku memesan tempat yang bagus. Siapa kamu? Beraninya kamu memanggil nama Lady Xian'er secara langsung. Orang-orang di menara langsung marah. Kalian semua, tutup mulut. Raungan marah mengguncang gendang telinga semua orang, dan ki sejati yang terkandung di dalamnya bahkan lebih mengejutkan. Tapi orang yang berbicara bukanlah Li Qingshan. Di bawah tatapan semua orang, seorang lelaki tua perlahan turun dari lantai atas. Ekspresinya sama beratnya seperti ayahnya telah meninggal. Dia berjalan lurus ke depan Li Qingshan dan membungkuk dalam-dalam, bawahan ini menyapa yang mulia. Terima kasih telah menonton!